9 Star Hegemon Body Arts Season 106 Bab 1051 Penegak Hukum dan Anjing Dilarang Masuk Bolehkah Saya Bertanya Apa Yang Anda Cari? Long Chen Baru Saja Masuk Ketika Seorang Gadis Berjalan Mendekat Dan Dengan Sopan Berbicara Kepadanya Dia Adalah Murid Sekte Luar Yang Bekerja Disini Untuk Mendapatkan Poin Jadi Sikapnya Secara Alami Sangat Baik Saya Ingin Membeli Beberapa Bahan Obat Yang Berharga Kata Long Chen Langsung Ke Intinya Gadis Itu Langsung Menyerahkan Long Chen Sebuah Buku Tebal Semua Nama, Umur, Harga, Dan Nomor Identifikasi Bahan Obat Yang Berharga Ada Disini Anda Bisa Melewatinya Dan Kemudian Memberitahu Saya Nomor Identifikasi Aku Akan Mengambilnya Dari Ruang Penyimpanan Petik 2 Baiklah, Terima Kasih Banyak Petik 2 Long Chen Membuka Buku Tebal Itu Dia Melompat Ke Bahan Obat Tingkat Ketujuh Dan Mulai Menjelajah Rumput Bintang Surgawi Sembilan Yang, Jamur Roh Darah Kilin, Adas Bintang Terbang, Buah Pahit Empedu Naga Long Chen Menyebutkan Lebih Dari 80 Bahan, Membutuhkan Salah Satu Dari Masing-Masing, Menyebabkan Gadis Itu Melompat Kakak Magang Senior, Ini Adalah Bahan Utama Untuk Alkimia, Dan Harganya Sangat Mahal Ini Akan Membutuhkan Banyak Poin, Dia Memperingatkan Masing-Masing Bahan Ini Membutuhkan Ribuan Poin, Dan Beberapa Lebih Dari 10.000 Tidak Apa-Apa, Bisakah Anda Menghitung Berapa Poin Yang Dibutuhkan? Tanya Long Chen, Poin-Poin Ini Tidak Penting, Selama Dia Bisa Mendapatkan Bahan-Bahan Ini, Yang Lainnya Akan Baik-Baik Saja Totalnya, 278.500 Poin, Katanya Dia Telah Bekerja Di Sini Selama Beberapa Tahun, Dan Dia Belum Pernah Melihat Seseorang Membayar Sebanyak Itu Tidak Apa-Apa, Bisakah Kamu Mengumpulkannya Untukku? Saya Masih Punya Banyak Poin Long Chen Tersenyum, Tetapi Di Dalam, Hatinya Meneteskan Darah Jumlah Itu Bukan Lelucon Baiklah, Mohon Tunggu Sebentar Petik 2 Dia Buru-Buru Pergi, Meninggalkan Petugas Lain Untuk Menjaga Long Chen Bagaimanapun, Pelanggan Kaya Seperti Dia Harus Dijaga Dengan Baik Sebatang Dupa Berharga Waktu Kemudian, Dia Kembali Dengan Nampan Ada Kotak Giyok Elegan Yang Bertumpu Di Atasnya Kotak Giyok Memiliki Ruangnya Sendiri, Dan Bahan Obat Disegel Di Dalamnya Dia Menyerahkan Ramuan Obat Satu Per Satu Ke Long Chen Untuk Diperiksa Setelah Long Chen Memastikan Bahwa Semua Bahan Obat Ini Adalah Yang Benar Dan Dalam Kondisi Baik Long Chen Mengeluarkan Kartu Kristal Itu Adalah Kartu Kristal Dragon Blood Legion, Dan Semua Poin Faksi Ada Di Dalamnya Tolong Selesaikan Secepatnya Dengan Begitu, Rasa Sakit Di Hatiku Akan Berlalu Lebih Cepat Long Chen Tersenyum Pahit Menyerahkan Kartu Kristal, Dia Tidak Bisa Menahan Kesusahannya Gadis Itu Tersenyum Dan Menerimanya Setelah Mengatur Jumlah Poin Yang Akan Dikurangkan Dia Baru Saja Akan Mengaktifkannya Tunggu Sebentar Tiba-Tiba, Seorang Pria Parubaya Masuk Dia Dengan Dingin Menatap Long Chen Dan Kemudian Melihat Bahan Obat Di Atas Meja Dia Mengerutkan Kening Bahan Obat Ini Sudah Dipesan Oleh Orang Lain Kapan Anda Akan Belajar Untuk Tidak Terlalu Lalai Petik 2 Gadis Itu Terkejut Dengan Tergesa-gesa Berkata Saya Sudah Memeriksa Semuanya Dengan Cermat Tidak Ada Diam, Anda Bahkan Telah Belajar Untuk Berbicara Kembali Kembali Ke Gudang Dan Periksa Daftarnya Teriaknya Dingin Dia Memerah Dan Lari Baru Kemudian Pria Parubaya Itu Memasang Ekspresi Seperti Pengusaha Dia Menoleh Ke Long Chen Dan Berkata Saya Sangat Menyesal Tapi Ramuan Obat Ini Disimpan Oleh Orang Lain Dan Tidak Bisa Dijual Tetapi Jika Anda Benar-Benar Mengatur Ini Itu Bukan Tidak Mungkin Bagaimana Dengan Ini Selama Anda Bisa Menebus Bisnis Yang Hilang Itu Saya Akan Tetap Menjual Bahan Obat Ini Kepada Anda Adapun Harganya Mari Kita Tetapkan Sebagai Dua Kali Lipat Petik 2 Dia Tersenyum Ramah Pada Long Chen Tapi Matanya Penuh Dengan Penghinaan Dan Ejekan Tahukah Kamu Seorang Idiot Sepertimu Pasti Sudah Lama Mati Jika Ini Bukan Sekte Suantian Dao Saya Kira Tentousan Pill Hall Ini Adalah Milik Alchemy Pavilion Dan Anda Dari Alchemy Pavilion Apakah Anda Sengaja Membuat Hal-Hal Menjadi Sulit Bagi Saya? Tanya Long Chen Pria Parubaya Itu Melihat Sekeliling Dan Melihat Tidak Ada Orang Lain Di Sekitarnya Sebelum Mulutnya Membentuk Senyuman Dingin Terus Saya Mendengar Anda Memiliki Beberapa Seni Alkimia Yang Membuat Anda Begitu Sombong Sehingga Anda Meremehkan Orang Lain Anda Bahkan Berani Mengalahkan Salah Satu Guru Pavilion Alkimia Saya Dan Saya Dengar Anda Cukup Liar Sampai-Sampai Anda Bahkan Berani Memukuli Penegak Hukum Di Sekte Luar Sekarang Saya Ingin Melihat Bagaimana Anda Bertingkah Liar Di Depan Saya Apakah Anda Akan Ditipu? Atau Nyahlah? Petik 2 Jangan Bilang Kalau Kriminal Di Sekte Luar Yang Mengeksploitasi Orang Miskin Adalah Antek-Antekmu Long Chen Tiba-Tiba Menyipitkan Matanya Pintar Tapi Apakah Menurut Anda Itu Membuat Anda Sangat Istimewa? Pada Kenyataannya Sifat Kurang Ajar Anda Akan Menjadi Akhir Dari Anda Anda Tidak Akan Dapat Bergerak Satu Inci Pun Di Sekte Suantian Dao Misalnya Saat Ini Anda Tidak Berdaya Untuk Melakukan Apapun Jadi Beli Saja Atau Nyahlah Terserah Kamu Kata Pria Parubaya Dengan Acuh Tak Acuh Siapa Namamu? Tanya Long Chen Apa? Anda Ingin Balas Dendam? Hahaha Kalau Begitu Aku Akan Menunggumu Ingat Nama Saya Luobo Jika Kamu Memiliki Kemampuan Itu Datanglah Padaku Kapanpun Kamu Mau Ejek Luobo Long Chen Tersenyum Luobo Bagus Tidak Apa-Apa Saya Akan Mengaku Kalah Hari Ini Saya Akan Membelinya Dan Saya Harap Anda Tidak Menyesal Hari Ini Petik 2 Long Chen Mengambil Bahan Obat Itu Dan Langsung Membayar Dua Kali Lipat Harganya Dia Memiliki Keinginan Untuk Mengalahkan Ini Pada Tahap Awal Ini Poin Berada Pada Level Paling Berharga Harus Membayar Begitu Banyak Berarti Mengirimkan Hujan Es Di Atas Salju Untuk Dragon Blood Legion Sepanjang Hidupnya Long Chen Tidak Pernah Merasa Kesal Ini Jika Bukan Karena Legion Darah Naga Belum Memantapkan Dirinya Di Dataran Tengah Dan Membutuhkan Tanah Subur Dari Sekte Dao Suantian Untuk Tumbuh Long Chen Pasti Akan Membunuh Orang Bodoh Ini Tetapi Dia Tahu Bahwa Justru Karena Perlindungan Aturan Itulah Orang-Orang Tertentu Tidak Takut Dan Menindas Orang Lain Sesuka Mereka Dia Dengan Marah Meninggalkan 10.000 Pill Hall Dia Berdoa Agar Tidak Bertemu Lebih Banyak Orang Bodoh Atau Dia Benar-Benar Mungkin Akan Membunuh Seseorang Begitu Long Chen Meninggalkan Pulau Permata Harta Karun Dan Berpikir Untuk Kembali Ke Gunung Naga Berjongkok Dia Menemukan Jalannya Diblokir Oleh Orang-Orang Yang Memberitahunya Bahwa Karena Dia Bukan Lagi Murid Sekte Dalam Dia Tidak Bisa Tinggal Di Dalam Sekte Dalam Pada Malam Hari Jadi Dia Harus Kembali Ke Sekte Luar Jadi Dia Kembali Ke Sekte Luar Saat Dia Mencari Hotel Bersih Untuk Ditinggali Dia Sekali Lagi Diblokir Oleh Penegak Hukum Yang Memeriksa Untuk Melihat Apakah Ada Yang Menjalankan Layanan Rumah Bordil Di Sana Akibatnya Mereka Semua Diusir Oleh Long Chen Sekali Lagi Terjebak Di Dinding Kemudian Di Pintu Hotel Dia Memasang Papan Bertuliskan Penegak Hukum Dan Anjing Dilarang Masuk Petik 2 Malam Itu Berlalu Dengan Sangat Damai Tidak Ada Yang Berani Mengganggu Long Chen Lagi Dan Penegak Hukum Menghindari Hotelnya Long Chen Menahan Perutnya Yang Penuh Amarah Dia Hampir Memukuli Para Idiot Itu Sampai Mati Tetapi Dia Berhasil Menahan Diri Setelah Menenangkan Diri Dia Mulai Menanam Bahan Obat Yang Baru Didapatnya Mereka Telah Diawetkan Dengan Sangat Baik Dan Masih Hidup Mereka Dengan Cepat Mulai Berkembang Setelah Kerja Malam Yang Pahit Dia Telah Menanam Lebih Dari Seribu Dari Masing-Masing Tanaman Bidang Pengobatan Pribadinya Telah Berkembang Pesat Pada Saat Bidang Pengobatan Selesai Langit Telah Cerah Bahkan Sebelum Long Chen Bisa Pergi Wang Mang Dan Yang Lainnya Telah Datang Kakak Magang Senior Long Chen Kami Sudah Menyelidikinya Penegak Hukum Sekte Luar Itu Terkait Erat Dengan Luobo Yang Anda Sebutkan Salah Satunya Tampaknya Telah Mengambil Beberapa Keuntungan Rahasia Dan Organisasi Di Belakangnya Agak Rumit Ini Terkait Dengan Balai Penegakan Hukum Dan Pavilion Alkimia Kedua Departemen Itu Sangat Protektif Dan Tidak Ada Yang Berani Menyelidikinya Adapun Para Penegak Hukum Itu Mereka Memiliki Sejumlah Penawaran Yang Harus Mereka Kirim Setiap Bulan Meskipun Sekte Luar Dimiskinkan Ada Rakyat Jelata Yang Tak Terhitung Jumlahnya Jadi Masih Ada Banyak Kekayaan Yang Bisa Diperas Dari Mereka Jika Anda Ingin Menangani Murid-Murid Itu Anda Harus Berhati-Hati Kata Wang Mang Berhati-Hatilah Mari Kita Bunuh Saja Apakah Gelombang Poin Pertama Sudah Keluar Tanya Long Chen Mereka Terjual Abis Dan Hilang Dalam Sekejap Cukup Banyak Orang Yang Mengeluh Karena Tidak Bisa Mendapatkannya Kata Wang Mang Bagus Katakan Pada Mereka Gelombang Kedua Akan Segera Datang Tapi Harganya Akan Berbeda Kata Long Chen Saudara Magang Senior Long Chen Mengapa Tidak Langsung Menaikan Harga Menjadi 50.000 Jika Tidak Anda Kehilangan Terlalu Banyak Uang Bahkan Jika Harganya 50.000 Baturo Untuk Satu Poin Banyak Orang Masih Ingin Membelinya Wang Mang Menyarankan Long Chen Menggelengkan Kepalanya Ini Disebut Melempar Batu Bata Untuk Menarik Giyok Saya Tidak Mencari Uang Murid Sekte Luar Setelah Membangun Platform Yang Dapat Dipercaya Hal Selanjutnya Yang Harus Dilakukan Adalah Membangun Tempat Tidur Yang Nyaman Petik 2 Mereka Berbicara Sebentar Long Chen Menyuruh Wang Mang Mulai Membangun Lebih Banyak Kontak Dan Untuk Menciptakan Kekuatannya Sendiri Di Dalam Sekte Luar Long Chen Langsung Memberi Wang Mang 10.000 Poin 10.000 Poin Itu Tidak Untuk Dijual Mereka Akan Digunakan Untuk Mendorong Orang Untuk Mendorong Orang Untuk Memukul Para Penegak Hukum Itu Penegak Hukum Tersebut Seringkali Menindas Orang Lain Bahkan Ketika Mereka Tidak Sedang Sif Mereka Tidak Punya Keistimewaan Pada Saat Itu Tetapi Mereka Tetap Keluar Untuk Berpatroli Ini Adalah Waktu Untuk Mengakhiri Latihan Itu Jika Penegak Hukum Sejati Yang Bertugas Muncul Maka Mereka Harus Diabaikan Tetapi Jika Ada Penegak Hukum Yang Bertindak Terlalu Jauh Maka Mereka Akan Dipukuli Ketika Saatnya Tiba Long Chen Akan Ada Di Sana Untuk Mendukung Mereka Akibatnya Seluruh Sekte Luar Menjadi Kacau Sekte Luar Sangat Besar Dan Ada Lusinan Kota Sebesar Ini Mendengar Bahwa Mereka Mendapat Dukungan Long Chen Dan Bahkan Ada Hadiah Orang-Orang Hampir Menjadi Gila Karena Kegirangan Ada Pemandangan Baru Yang Biasa Terlihat Di Seluruh Kota Murid Sekte Luar Sekarang Terus Menerus Berkeliling Dan Melihat Penegak Hukum Tidak Bertugas Mereka Akan Menyerang Para Penegak Hukum Berang Tepat Ketika Mereka Berencana Melunasi Tagihan Long Chen Muncul Dan Mereka Bahkan Tidak Berani Kentut Para Petinggi Telah Mengirim Berita Untuk Tidak Memprovokasi Long Chen Long Chen Mendapat Dukungan Dari Elder Hall Dan Melawannya Tidak Akan Cerdas Balai Penegakan Hukum Telah Belajar Menjadi Lebih Patuh Mereka Menunggu Kesempatan Tetapi Sebelum Kesempatan Itu Mereka Tidak Akan Dengan Mudah Mengambil Tindakan Namun, Begitu Kesempatan Itu Tiba Mereka Akan Membawa Kematiannya Kepada Long Chen Jadi Balai Penegakan Hukum Untuk Sementara Waktu Tidak Melakukan Apapun Pada Long Chen Tapi Luobo Itu Tercengang Dia Mendapat Aliran Uang Bulanan Yang Besar Dari Sekte Luar Tetapi Sekarang Balai Penegakan Hukum Telah Berubah Menjadi Pengecut Dia Kehilangan Semua Itu Selain Itu Dia Adalah Bagian Dari Pavilion Alkimia Dan Tidak Memiliki Wewenang Untuk Ikut Campur Dalam Masalah Sekte Luar Dia Hanya Bisa Menyaksikan Ketika Keuntungannya Menyusut Sekte Luar Sekarang Adalah Tanah Long Chen Dan Semakin Banyak Murid Sekte Luar Yang Melemparkan Diri Kesisinya Bab 1052 Banding 1052 Sekte Luar Berisi Jumlah Orang Terbesar Di Seluruh Suantian Dao Sekte Dengan Demikian, Jumlah Total Poin Yang Tersebar Di Antara Semua Murid Dan Pekerja Sekte Luar Sangat Besar Banyak Dari Poin-Poin Itu Adalah Kekayaan Yang Ditinggalkan Orang Tua Kepada Anak-Anak Mereka Dengan Harapan Mereka Suatu Hari Akan Melonjak Long Chen Sedang Fokus Pada Mereka Sekarang Dia Membangun Platform Pemasaran Dalam Sekte Luar Setelah Tiga Kumpulan Poin, Meskipun Faktanya Harganya Sekarang Adalah 50.000 Batu Roh Kelas Menengah Untuk Satu, Persediaan Tidak Memenuhi Permintaan Banyak Orang Melakukan Yang Terbaik Untuk Membelinya, Tetapi Sulit Untuk Mendapatkan Satupun Yang Mengejutkan Kian Duo Duo Adalah Seperti Yang Dikatakan Long Chen Benar-Benar Ada Orang Yang Pergi Mencarinya, Ingin Membeli Poin Dalam Jumlah Besar Mereka Datang Setelah Gelombang Kedua Harganya Saat Itu Adalah 30.000 Batu Roh Kelas Menengah Dan Mereka Telah Menawarkan Untuk Membayar 50.000 Kian Duo Duo Telah Bertindak Sesuai Dengan Instruksi Long Chen Dan Mengabaikannya Setelah Gelombang Ketiga, Mereka Datang Lagi Menawarkan Harga 80.000 Batu Roh Kian Duo Duo Telah Menawarkan Harga 100.000 Dan Jika Mereka Mampu Membayar Harganya Mereka Dapat Membeli Semua 600.000 Poin Yang Masih Mereka Miliki Orang Itu Secara Misterius Kembali Dua Hari Kemudian Mengambil Semua Dari 600.000 Poin Dalam Satu Tegukan Selain Cadangan Kecil Dragon Blood Legion Telah Menjual Semua Poin Mereka Long Chen Telah Memperoleh Total 60 Milyar Batu Roh Kelas Menengah Mereka Dikemas Kedalam Gunung Di Cincin Spasialnya Setelah Poin Itu Dibeli Orang Di Balik Layar Akhirnya Muncul Itu Adalah Hugui San Dari Divine Beast Mansion Namun, Hanya Hugui San Sendiri Yang Tidak Mampu Membeli Barang Seperti Itu Dia Telah Mengambil Semua Batu Roh Kelas Menengah Muridnya Dan Itu Masih Belum Cukup Itu Karena Ketergantungan Mereka Pada Batu Roh Kelas Menengah Setelah Maju Ke Ekspansi Laut Terlalu Tinggi Biasanya, Semua Batu Roh Kelas Menengah Digunakan Sebagai Mata Uang Tidak Banyak Orang Yang Akan Menimbun Persediaan Mereka Dalam Jumlah Besar Tanpa Cukup Batu Roh Kelas Menengah Mereka Telah Menggunakan Batu Roh Tingkat Tinggi Untuk Menebus Perbedaannya Tapi Itu Masih Belum Cukup 60 Milyar Batu Roh Kelas Menengah Sepuluh Kali Lipat Jumlah Yang Dibayarkan Long Chen Untuk Merekonstruksi Sekte Cabang Wastelen Timur Apalagi, Realisasi Rekonstruksi Hanya Memakan Waktu 3 Milyar Sisanya Untuk Tabungan Dan Ekstra Dengan Kata Lain, 60 Milyar Sudah Cukup Untuk Membangun 20 Sekte Cabang Itu Dari Sini, Bisa Dilihat Berapa Banyak Uang Yang Dimiliki Murid-Murid Suantian Dao Sekte Hugu Isan Tidak Bisa Makan Semuanya Sendiri, Jadi Dia Telah Bekerja Sama Dengan Fansongs Hegemon Hall Dan Flame Get Kesinyan Hanya Secara Bersama-sama Mereka Memiliki Cukup Batu Roh Begitu Mereka Dibeli, Hugu Isan Dan Yang Lainnya Segera Merilis Berita Mengejek Long Chen Karena Menjual Poinnya Yang Sangat Berharga Untuk Beberapa Batu Roh Yang Tidak Berguna Itu Bodoh Sampai Puncaknya Berita Bahwa Long Chen Telah Menjual Semua Poinnya Dengan Cepat Menyebar Ke Seluruh Sekte Suantian Dao Banyak Orang Mengejeknya Karena Kebodohannya Hanya Long Chen Yang Mencibir Di Dalam Pada Mereka Dia Memberitahu Para Prajurit Dragon Blood Untuk Mengabaikan Mereka Dan Melatih Formasi Mereka Dengan Benar Dan Mengumpulkan Pengalaman Pertempuran Saat Ini, Long Chen Adalah Hegemon Dari Sekte Luar Penegah Hukum Tidak Berani Menyentuhnya Tanpa Ada Yang Menggertak Mereka, Para Penjajah Kembali Long Chen Memiliki Murid Sekte Luar Membentuk Wilayah Di Luar Kota Untuk Menjual Untuk Menjual Barang Dagangan Mereka Dia Memberi Mereka Cara Hidup Yang Tidak Mengganggu Ketertiban Kota Jika Anda Menginginkan Barang-Barang Berkualitas Tinggi Anda Bisa Masuk Ke Dalam Kota Dan Jika Anda Hanya Ingin Barang-Barang Warung Pinggir Jalan Anda Bisa Pergi Keluar Kota Para Penjajah Itu Sangat Berterima Kasih Dan Berinisiatif Membayar Biaya Perlindungan Long Chen Meminta Murid Sekte Luar Mengambil Sedikit Biaya Dan Mengirim Beberapa Murid Untuk Menjaga Keselamatan Mereka Jadi Tidak Ada Yang Akan Menimbulkan Masalah Bagi Mereka Lagi Sekte Luar Dengan Cepat Mulai Berkembang Di Bawah Pemerintahan Long Chen Itu Lebih Berkembang Dari Sebelumnya Di Mata Anggota Sekte Luar Long Chen Seperti Dewa Dan Mereka Bersujud Di Hadapannya Bahkan Penegak Hukum Pun Harus Patuh Dan Tidak Berani Keluar Rumah Saat Ini Semua Orang Mematuhi Aturan Dengan Sangat Baik Dan Pada Dasarnya Tidak Perlu Penegak Hukum Semuanya Damai Dan Harmonis Long Chen Pada Dasarnya Menyerahkan Masalah Itu Kepada Wang Mang Dan Kian Duo Duo Untuk Ditangani Menggunakan Beberapa Poin Yang Tersisa Dia Menghabiskan 5.000 Di Kelas Harta Karun Tunku Obat Tingkat 7 Itu Membuat Hati Long Chen Berdarah Tapi Tidak Ada Jalan Lain Dia Tidak Memurnikan Pil Dalam Waktu Yang Lama Dan Tunku Pilnya Tidak Dapat Memenuhi Persyaratannya Dia Tidak Punya Pilihan Selain Menghabiskan Banyak Uang Untuk Membelinya Tunku Pil ini Hanya Bisa Dihitung Sebagai Kelas Menengah Yang Bermutu Tinggi Harganya Puluhan Ribu Poin Sedangkan Tunku Pil Kelas Puncak Harganya Ratusan Ribu Poin Atau Bahkan Jutaan Long Chen Bahkan Tidak Berani Melihat Itu Dia Telah Menyadari Bahwa Di Sekte Suantian Dao Tidak Peduli Berapa Banyak Poin Yang Anda Miliki Itu Tidak Akan Cukup Itu Karena Terlalu Banyak Barang Bagus Untuk Dibeli Di Ruang Pribadi Di Dalam Kota Long Chen Memiliki Beberapa Murid Sekte Luar Yang Menjaga Pintu Sehingga Tidak Ada Yang Akan Mengganggunya Karena Dia Adalah Seorang Pekerja Lebih Nyaman Baginya Untuk Tinggal Di Sekte Luar Dia Masih Mempertahankan Hak Istimewanya Dan Bisa Masuk Sekte Dalam Tetapi Dia Tidak Bisa Tinggal Di Sana Nyala Api Muncul Di Tangannya Api Bumi Jauh Lebih Kuat Sekarang Menyenangkannya Huo Long Telah Melahap Dua Api Bumi Baru Dan Masih Dalam Proses Mencerna Semua Energi Mereka Tetapi Bahkan Sekarang Ada Lompatan Yang Sangat Jelas Dalam Kekuatannya Setelah Semua Energi Itu Dicerna Huo Long Akan Mencapai Tingkat Yang Menakutkan Sudah Lama Sekali Aku Tidak Melakukan Alkimia Apakah Saya Akan Berkarat Petik Dua Long Chen Memanaskan Tunku Dan Mengeluarkan Beberapa Bahan Obat Dari Ruang Kekacauan Utama Saat Ini Dia Sedang Menyempurnakan Pil Obat Tingkat Ketujuh Yang Dikenal Sebagai Pil Pergantian Wajah Pahit Bumi Efek Pil Ini Sama Dengan Tingkat Puncak Divine Mortal Molting Elixir Yang Diperolehnya Di Jalan Abadi Tapi Itu Jelas Tidak Pada Level Yang Sama Dalam Hal Efek Itu Karena Divine Mortal Molting Elixir Meningkatkan Bakat Seseorang Dan Membersihkan Sungsum Tulangnya Tanpa Orang Tersebut Merasakan Sakit Sedikitpun Nyatanya Itu Sangat Nyaman Tetapi Pil Pergantian Bulu Fana Pahit Bumi Tidak Dapat Melakukan Hal Yang Sama Bahan Utamanya Adalah Akar Tulang Naga Tanah Pahit Dan Benda Itu Terasa Pahit Dan Pedas Saat Ditumbuk Menjadi Bubuk Secara Otomatis Akan Menyala Bagaimanapun Begitu Pil Bitter Earth Mortal Molting Dikonsumsi Bahkan Pria Baja Pun Akan Melunak Tidak Ada Jalan Lain Meskipun Suantian Dao Sekte Juga Memiliki Divine Mortal Molting Elixir Yang Dapat Dibeli Harganya 800 Untuk Setiap Orang Itu Adalah 8 Bulan Jata Untuk Murid Sekte Dalam Dan Tidak Ada Cara Bagi Mereka Untuk Membelinya Bagus Nyala Api Yang Kuat Longchen Baru Saja Mulai Memurnikan Beberapa Bahan Ketika Dia Melihat Bahwa Penyempurnaan Selesai Hanya Dalam Nafas Itu Membuatnya Senang Ini Adalah Hasil Dari Terhubung Secara Spiritual Dengan Api Buminya Apa Yang Dia Ininkan Akan Segera Dilakukan Itu Sangat Mudah Jika Dia Telah Menaklukkan Earth Flame Lain Itu Pasti Tidak Akan Semudah Ini Longchen Memuji Dirinya Sendiri Karena Membuat Keputusan Yang Tepat Dengan Tidak Mendengarkan Eastern Washtelen Bell Daripada Menaklukkan Singa Itu Apapun Kobarannya Membuat Huolong Melakukan Perintahnya Jauh Lebih Bisa Diandalkan Dengan Bantuan Huolong Memurnikan Bahan Menjadi Bubuk Semudah Membalikkan Tangan Faktanya Setelah Dia Mengulangi Penyempurnaan Yang Sama Beberapa Kali Huolong Akan Menghafal Kontrol Api Untuk Bahan Itu Dan Kontrolnya Akan Seakurat Longchen Waktu Berlalu Dan Akhirnya Ledakan Datang Dari Dalam Tungku Pil Longchen Membuka Tutupnya Dan Melihat Sembilan Pil Obat Yang Dilapisi Garis Dan Mengeluarkan Aroma Obat Yang Kuat He He Pedang Harta Karun Tidak Berkarat Delapan Pil Sembilan Cincin Dan Satu Pil Delapan Cincin Longchen Tiba-Tiba Mengalami Bersin Karena Aroma Obat Itu Terlalu Menyengat Dan Membuat Matanya Iritasi Dia Buru-Buru Melemparkannya Kedalam Botol Selama Beberapa Hari Berikutnya Longchen Memberikan Kartu Kristalnya Kepada Tang Wan Air Menggunakan Poin Yang Tersisa Dia Meminta Tang Wan Air Dan Guoran Meningkatkan Kekuatan Mereka Sebanyak Mungkin Di Dalam Dragon Blood Legion Mereka Berdua Memiliki Ruang Terbesar Untuk Berkembang Dan Mereka Akan Menjadi Penjaga Terbesar Kehidupan Faksi Selama Kompetisi Tang Wan Air Bisa Mempelajari Seni Sihir Angin Dan Di Dalam Wilayah Percobaan Sekte Suantian Dao Dia Bisa Mengolahnya Dua Kali Lebih Cepat Dengan Setengah Usaha Adapun Longchen, Misi Utamanya Adalah Mengolah Pil Secepat Mungkin Untungnya, Dengan Bantuan Huo Long Seni Alkimia Miliknya Bisa Dibilang Ajaib Sebuah Tungku Pil Bisa Dimurnikan Tanpa Dia Melakukan Apapun Huo Long Sudah Menghafal Prosesnya Dan Hanya Dalam Selusin Napas, Penyempurnaan Akan Selesai Kecepatan Menakutkan Semacam Ini Mungkin Akan Menyebabkan Banyak Alkemis Bunuh Diri Karena Malu Selanjutnya, Setiap Tungku Pil Terdiri Dari Pil Sembilan Cincin Selain Pil Delapan Cincin Pertama, Sisanya Adalah Pil Sembilan Cincin Setelah Tiga Hari Dan Tiga Malam Penyulingan, Dia Memiliki Lebih Dari 13.000 Pil Bitter Earth Mortal Molting Satu Pil Saja Sudah Cukup Untuk Setiap Orang Lebih Tepatnya, Jika Seseorang Makan Dua, Mereka Akan Lumpuh Ini Adalah Pil Yang Sangat Mendominasi Long Chen Meninggalkan Pengasingannya Sekte Luar Sangat Normal Dia Pergi Ke Sekte Dalam Dan Melihat Jauh Lebih Sedikit Orang Dari Sebelumnya Kelas Sudah Berakhir, Jadi Semua Orang Telah Memilih Jalur Kultifasi Terbaik Mereka Mereka Telah Memasuki Berbagai Lahan Budidaya Karena Ada Instruktur Khusus Di Sana Untuk Membimbing Mereka Kembali Ke Keracing Dragon Mountain, Dia Melihat Bahwa Mayoritas Murid Sudah Berkultifasi Long Chen Menunggu Sampai Malam, Tetapi Mayoritas Belum Berkumpul Pada Saat Ini, Penegah Hukum Datang Untuk Memberitahu Long Chen Bahwa Dia Harus Kembali Ke Sekte Luar Akibatnya, Long Chen Hanya Menyuruh Mereka Enyah, Dan Mereka Tidak Berani Bersuara Mereka Dengan Patu Pergi Untuk Melaporkan Ini, Tetapi Pada Akhirnya, Tidak Ada Lagi Yang Terjadi Kemungkinan Besar, Balai Penegakan Hukum Juga Sadar Bahwa Mereka Tidak Dapat Menyebabkan Kesulitan Bagi Long Chen Atas Hal-Hal Kecil Seperti Itu Daripada Menyianyiakan Usaha, Mereka Membiarkannya Begitu Saja Akhirnya, Semua Prajurit Dragon Blood Berkumpul, Dengan Prajurit Dragon Mark Baru Juga Hadir Mereka Dengan Penuh Hormat Memandang Orang Yang Berdiri Di Depan Satu-Satunya Orang Yang Bisa Mengenakan Jubah Pribadi Mereka Di Sekte Batin Melihat Semua Wajah Baru Itu, Long Chen Merasa Agak Asing Tapi Melihat Betapa Bersemangatnya Tatapan Mereka Dia Juga Penuh Emosi Saudaraku, Aku Datang Kesini Hari Ini Untuk Memberimu Permen Tidak Perlu Sopan Ayo, Setiap Orang Bisa Memilikinya Petik 2 Bab 1053 Permen Semua Orang Terperangah Mereka Telah Dikumpulkan Untuk Mendapatkan Permen Gu Yang, Gu Oran Datang Dan Bagikan Permen Itu Kepada Para Prajurit Dragon Mark Long Chen Melemparkan Kasus Ke Gu Oran Gu Oran Membukanya Dan Melihat Bahwa Itu Benar-Benar Permen Apa Yang Tidak Dia Ketahui Adalah Bahwa Ini Adalah Pil Obat Yang Telah Ditambahkan Long Chen Lapisan Gula Itu Untuk Mencegah Aroma Mereka Menyebar Jika Tidak, Begitu Kasing Ini Dibuka Tidak Ada Orang Di Gunung Naga Keracing Yang Bisa Tetap Membuka Mata Mereka Prajurit Dragon Mark, Dengarkan Baik-Baik Sekarang Anda Telah Bergabung Dengan Dragon Blood Legion Aku Percaya Para Prajurit Dragon Blood Telah Memberitahumu Tentang Sejarah Dragon Blood Legion Di Dragon Blood Legion, Anda Tidak Perlu Memiliki Bakat Yang Tinggi Anda Hanya Harus Benar-Benar Setia Anda Tidak Pernah Bisa Menghianati Saudara Laki-Laki Dan Perempuan Anda Mereka Juga Tidak Akan Pernah Menghianati Anda Dan Saya Juga Mempercayai Anda Mulai Hari Ini, Anda Akan Menjadi Anggota Sejati Telan Permen Di Tangan Anda Bola Gula Kecil Itu Akan Menjadi Langkah Pertamamu Menuju Puncak Jalur Bela Diri Teriak Long Chen Iya Bos Prajurit Dragon Mark Langsung Menelan Bola-Bola Kecil Di Tangan Mereka Di Dalam Hati Mereka, Long Chen Adalah Dewa Bahkan Jika Dia Ingin Mereka Menelan Segumpal Kotoran Mereka Tidak Akan Ragu Astaga, Perutku Mulas Teriak Seorang Prajurit Dragon Mark Mengikutinya, Yang Lain Juga Mulai Merasa Seperti Ada Api Yang Membakar Perut Mereka Uap Merah Mulai Keluar Dari Mulut Dan Hidung Mereka Saat Mereka Bernafas Maka Bukan Hanya Hidung Dan Mulut Mereka, Tapi Juga Telinga Mereka Bahkan, Mata Mereka Pun Memancarkan Sebagian Darinya Itu Adalah Pemandangan Yang Mengerikan Saudaraku, Jangan Takut Ini Adalah Efek Dari Pilbiter Earth Mortal Molting Dengan Poin Kami, Kami Tidak Dapat Membeli Divine Mortal Molting Elixir Kelas Puncak Jadi Anda Harus Mengalami Sedikit Kepahitan Pilbiter Earth Mortal Molting Dapat Sangat Meningkatkan Bakat Anda Menstabilkan Fondasi Anda, Dan Membersihkan Sum-Sum Tulang Anda Karena Basis Kultivasi Anda Tinggi, Anda Harus Mengalami Sedikit Rasa Sakit Ekstra Tetapi Semua Yang Anda Lalui Sekarang Adalah Agar Anda Dapat Bertahan Di Medan Perang Bertahanlah, Karena Semuanya Sepadan, Kata Longchen Jangan Khawatir Bos, Kita Masih Bisa Bertahan Seseorang Berteriak, Tetapi Begitu Dia Berbicara, Dia Mengeluarkan Uap Merah, Tampak Lucu Gunung Naga Yang Berjongkok Menjadi Tertutup Kabut Merah Guoran, Jangan Menangis Mereka Pasti Bisa Menanggungnya, Kata Gu Yang Menghibur Siapa Yang Menangis, Asap Ini, Mengiritasi Mataku Uh, Aku Tidak Bisa Mengatasinya, Aku Harus Pergi Setelah Mengatakan Itu, Guoran Menghilang Seperti Gumpalan Asap Konstitusinya Terlalu Lemah, Dan Dia Bahkan Tidak Bisa Menangani Uap Ini Para Prajurit Dragon Mark Telah Berubah Sepenuhnya Menjadi Merah Sekarang Seperti Udang Yang Benar-Benar Matang Longchen Menyuruh Para Prajurit Dragon Blue Terus-Menerus Memercikan Air Ketubuh Mereka Ketika Air Menyentuh Mereka, Itu Seperti Percikan Air Di Besi Panas Membara Suara Mendidih Yang Renyah Datang Dari Mereka Para Prajurit Dragon Blue Tidak Bisa Membantu Tetapi Bersuka Cita Atas Keberuntungan Mereka Mereka Telah Mengkonsumsi Divine Mortal Molting Elixir Kelas Puncak, Atau Mereka Juga Akan Mengalami Rasa Sakit Ini Sekarang Prajurit Dragon Mark Tampak Seperti Sedang Dimasak Dalam Api Kulit Mereka Bergolak, Dan Cairan Hitam Merembes Keluar Cairan Itu Sangat Menjijikan Melihat Ini, Para Prajurit Dragon Mark Meneguhkan Tekad Mereka Mereka Tidak Bodoh Mereka Tahu Ini Adalah Kotoran Yang Dipaksa Keluar Oleh Energi Obat Dari Tubuh Mereka Itu Adalah Hal Yang Sangat Bermanfaat Bagi Mereka Meskipun Mereka Merasakan Sakit Yang Tak Tertahankan Mereka Juga Berterima Kasih Kepada Long Chen Mereka Telah Mendengar Tentang Divine Mortal Molting Elixir Dan Mereka Juga Tahu Bahwa Mereka Tidak Mampu Membelinya Namun, Mereka Tidak Berpikir Bahwa Long Chen Akan Dapat Menggunakan Metode Yang Berbeda Untuk Mencapai Efek Yang Sama Dengan Divine Mortal Molting Elixir Kelas Puncak Long Chen Mengangguk Meskipun Para Prajurit Dragon Mark Ini Hanya Memiliki Bakat Rata-Rata Pertempuran Darah Dan Api Itu Telah Memperkuat Keinginan Mereka Itu Adalah Sesuatu Yang Tidak Dimiliki Banyak Ahli Rasa Sakitnya Akan Berlangsung Sekitar Tiga Hari Setelah Tiga Hari Itu Berakhir Anda Akan Merasa Seperti Anda Telah Berubah Total Petik 2 Setelah Mengatakan Itu Long Chen Meninggalkan Keracing Dragon Mountain Tepat Saat Dia Akan Pergi Dia Tiba-Tiba Memikirkan Sesuatu Dan Meminta Guo Ran Mengirim Lamaran Untuknya Aplikasi Itu Untuk Alchemy Pavilion Long Chen Melamar Menjadi Salah Satu Murid Mereka Dan Menikmati Keuntungan Dari Posisi Seperti Itu Dia Dengan Jelas Mencantumkan Kemampuan Alkimia Dan Pengalamannya Dalam Hal Itu Bos, Bahkan Jika Anda Menggunakan Pantat Anda Untuk Berpikir Jelas Anda Akan Ditolak Anda Memukuli Salah Satu Guru Mereka Apa Kau Tidak Memintaku Untuk Pergi Dan Dikutuk? Kata Guo Ran Dengan Getir Jika Anda Bisa Mengetahuinya, Saya Juga Bisa Mereka Pasti Tidak Akan Menyetujui Aplikasi Saya Yang Saya Inginkan Adalah Merekam Sikap Dan Alasan Mereka, Kata Long Chen Baik-Baik Saja Maka, Guo Ranta Berdaya Menebalkan Kulitnya Dan Pergi Dia Tahu Dia Mungkin Akan Menerima Serangan Kutukan Long Chen Terus Mengasingkan Dirinya Di Sekte Luar Kali Ini, Dia Sedang Memurnikan Pil Yang Berbeda Ini Adalah Pil Penggabungan Laut Bintang Surgawi Yang Sangat Terkenal Ini Adalah Pil Yang Dibutuhkan Semua Ahli Ekspansi Laut Energi Obatnya Sangat Kuat, Dan Itu Bisa Meningkatkan Basis Budidaya Ahli Ekspansi Laut Tercepat Selama Wilayah Anda Cukup Tinggi, Anda Dapat Mengkonsumsinya Tanpa Efek Samping Itu Adalah Pil Obat Yang Sangat Ajaib, Tetapi Juga Berharga Di Sekte Suantian Dao, Satu Pil Penggabungan Laut Bintang Surgawi Sembilan Cincin Harganya Satu Poin Seorang Murid Sekte Dalam Mungkin Menghabiskan Semua Poin Mereka Pada Mereka, Dan Mereka Hanya Akan Mendapatkan Seratus Kedengarannya Sangat Banyak, Tetapi Pil Penggabungan Laut Bintang Surgawi Berbeda Dari Pil Obat Biasa Ini Bisa Diklasifikasikan Sebagai Pil Hangat, Meskipun Energi Obatnya Sangat Kuat, Efeknya Sangat Lambat Untuk Melihat Efeknya Yang Cepat, Anda Harus Terus Mengkonsumsinya Seratus Dari Mereka Bisa Dimakan Dalam Tiga Hari Hanya Dengan Kecepatan Itu Efek Obatnya Akan Terlihat Itulah Sebabnya Banyak Murid Akan Menyimpan Ratusan, Atau Bahkan Ribuan Poin Untuk Ditukar Dengan Sejumlah Besar Pil Penggabungan Laut Bintang Surgawi Ketika Mereka Merasa Bahwa Mereka Akan Naik Level, Mereka Akan Membeli Sebanyak Yang Mereka Bisa Dan Pergi Ke Pengasingan Untuk Menyerang Penghalang Berikutnya Pil Penggabungan Laut Bintang Surgawi Adalah Pil Penting Untuk Dunia Ini Itu Bisa Dibandingkan Dengan Bone Tempering Pils Dari Ranah Tulang Tempa Kedua Alam Ini Sama-sama Didasarkan Pada Tumpukan Pil Obat Yang Menumpuk Bang Long Chen Perlahan Membuka Tutup Tungku Dia Berteriak Kaget Huo Long, Kamu Benar-Benar Luar Biasa Ada Sembilan Pil Di Dalamnya, Tujuh Di Antaranya Adalah Pil Sembilan Cincin Dan Ini Adalah Hasil Dari Percobaan Pertamanya Untuk Alkemis Lain, Hanya Tingkat Keberhasilan Dalam Membentuk Pil Tidak Akan Melebihi 30% Bahkan Dengan Ingatan Dewa Pilnya, Dia Tidak Berpikir Bahwa Dia Akan Dapat Memperbaiki Pil Sembilan Cincin Pada Percobaan Pertamanya Selanjutnya, Ada Tujuh Orang Huo Long Terbang Dari Lengannya Dan Mengusapnya Itu Mengiriminya Pesan Mental Pesan Itu Mengejutkan Long Chen Sebelumnya, Long Chen Bisa Merasakan Perasaan Huo Long Tapi Ini Pertama Kalinya Dia Mendapatkan Pesan Mental Yang Lengkap Meskipun Tidak Terlalu Jelas Mirip Dengan Ocehan Bayi Dia Bisa Memahami Arti Umumnya Huo Long Mengungkapkan Bahwa Ia Telah Dewasa Dan Dapat Membantu Long Chen Dengan Beberapa Hal Sekarang Meskipun Itu Hanya Pesan Yang Tidak Jelas Itu Membuat Long Chen Senang Ini Berarti Bahwa Roh Huo Long Telah Terbentuk Sepenuhnya Dan Dapat Berkomunikasi Dengan Baik Jika Memiliki Roh Penuh Itu Juga Akan Memiliki Kekuatan Spiritual Ketika Memurnikan Pil Di Masa Depan Itu Bisa Menggunakan Kekuatan Spiritual Itu Untuk Meningkatkan Kualitas Pil Long Chen Tidak Perlu Secara Aktif Memurnikan Untuk Menyempurnakan Pil Sembilan Cincin Namun, Saat Ini Kekuatan Spiritual Huo Long Masih Sangat Lemah Perlu Lebih Banyak Waktu Untuk Tumbuh Penemuan Ini Membuat Long Chen Senang Setelah Melahap Dua Api Bumi Yang Kuat Huo Long Sekarang Menunjukkan Potensinya Yang Menakutkan Jika Itu Bisa Melahap Lebih Banyak Api Bumi Itu Akan Menjadi Kartu Truth Terkuatnya Setelah Menenangkan Dirinya Long Chen Melanjutkan Pemurnian Dengan Bantuan Huo Long Kecepatannya Meningkat Dan Dia Mampu Memurnikan Lebih Dari 10.000 Pil Penggabungan Laut Bintang Surgawi Dalam Satu Hari Mereka Pada Dasarnya Semua Sembilan Cincin Namun, Setelah Semua Pemurnian Itu Huo Long Perlu Istirahat Long Chen Memberikannya Waktu Itu Sedangkan Untuk Dirinya Sendiri Dia Memanfaatkan Waktu Itu Untuk Memurnikan Bahan Obat Menjadi Bubuk Sebenarnya, Bagian Yang Paling Memakan Waktu Dari Memurnikan Pil Adalah Memurnikan Bahan Menjadi Bubuk Karena Ada Begitu Banyak Bahan Yang Semuanya Membutuhkan Pemrosesan Yang Berbeda Pemurnian Pil Sangatlah Rumit Tapi Tidak Ada Jalan Lain Pil Penyulingan Tidak Sama Dengan Memasak Sup Sementara Dia Memperbaiki Bahan Obat Dia Juga Mengonsumsi Beberapa Pil Penggabungan Laut Bintang Surgawi Untuk Memperkuat Basis Budidayanya Sendiri Selama Setengah Bulan, Long Chen Memurnikan Pil Dan Mengolahnya Seperti Ini Saat Ia Mengonsumsi Pil Penggabungan Laut Bintang Surgawi Seperti Makanan, Ia Maju Ke Tahap Langit Ekspansi Laut Ketujuh Adapun Jumlah Pil Penggabungan Laut Bintang Surgawi Yang Dimilikinya, Jumlah Itu Telah Menembus 100.000 Menyenangkan Long Chen Harus Diketahui Bahwa Dia Tidak Perlu Mengeluarkan Satu Poin Pun Untuk Memperbaiki Semua Ini Dan Dibandingkan Dengan Pil Penggabungan Laut Bintang Surgawi Di Pasaran, Efek Pilnya Beberapa Kali Lebih Besar Mengatakan Bahwa Salah Satu Miliknya Bernilai 10 Dari Apa Yang Ada Di Pasaran Agak Berlebihan Tetapi Efeknya Pasti Tidak Lebih Rendah Dari 7 Kali Lebih Besar Pilnya Hanya Sedikit Lagi Untuk Mencapai Kelas Atas Atau Dia Tidak Akan Bisa Maju Secepat Itu Hal Yang Paling Menyenangkan Bagi Long Chen Adalah Saat Huolong Menyerap Esensi Api Bumi Di Dalam Tubuhnya Tiba-Tiba Ia Terbelah Menjadi Dua Dan Kemudian Dari Dua Menjadi Empat Long Chen Sekarang Memiliki Empat Naga Api Kamu Membangkitkan Kemampuan Long Chen Terkejut Dengan Ini Dia Tidak Menyangka Huolong Membangkitkan Kemampuannya Sendiri Saat Itu Semakin Kuat Sekarang Ia Dapat Membuat Tubuh Terbelah Dan Masing-Masing Dari Mereka Adalah Tubuhnya Sendiri Mampu Bergerak Bebas Empat Naga Api Berenang Di Sekitar Long Chen Dengan Gembira Huolong Sangat Bersemangat Untuk Membangkitkan Kemampuan Bawaannya Sendiri Aku Ingin Tahu Bisakah Ini Berhasil Long Chen Tiba-Tiba Berpikir Dan Mengeluarkan Tung Kupil Lain Berkomunikasi Dengan Salah Satu Naga Api Dia Mengirimkannya Ke Tung Kupil Bab 1054 Banding 1054 Huolong, Kamu Benar-Benar Luar Biasa Long Chen Terkejut Melihat Bahwa Dia Mampu Mengendalikan Salah Satu Naga Api Untuk Membantunya Memurnikan Pil Dan Dia Bisa Menggunakan Dua Sekaligus Dalam Kegembiraannya Dia Berlari Ketangguan R Mengambil Kartu Kristal Membeli Tiga Tungku Tingkat Ketujuh Lagi Dan Mencoba Semuanya Sekaligus Hasilnya Adalah Empat Poni Dan Poni Itu Bukan Dari Pembentukan Pil Keempat Penyempurnaan Gagal Long Chen Memandangi Empat Naga Api Empat Naga Api Kembali Menatapnya Untuk Waktu Yang Lama Tidak Ada Yang Mengatakan Apa-Apa Ah, Aku Benar-Benar Harus Sedikit Tenang Petik 2 Long Chen Akhirnya Sampai Pada Kesimpulan Bahwa Dia Dan Huolong Terlalu Bersemangat Selanjutnya, Huolong Baru Saja Berhasil Membelah Menjadi Empat Kontrolnya Atas Tubuh Yang Terbelah Masih Kasar Dan Tidak Ada Cara Untuk Melakukan Alkimia Seperti Itu Itu Akan Membutuhkan Long Chen Untuk Menggunakan Banyak Energi Jiwa Untuk Mengendalikan Kempatnya Dan Saat Ini, Dia Juga Terlalu Bersemangat Yang Menyebabkan Kegagalan Keadaan Kacau Seperti Itu Tidak Cocok Untuk Alkimia Tetapi Dengan Pengalaman Ini Long Chen Dengan Cepat Menyesuaikan Dirinya Dia Harus Menggunakan Kendali Spiritualnya Atas Empat Naga Api Alih-Alih Mengandalkan Kendali Mereka Sendiri Hasilnya Datang Dengan Cepat Keempat Penyempurnaan Semuanya Berhasil Pada Saat Yang Sama Dengan Setiap Tungku Memiliki Sembilan Pil Namun, Pil Kualitas Tertinggi Hanya Tujuh Cincin Sedangkan Yang Terburuk Adalah Tiga Cincin Kecerdasan Huo Long Sangat Tinggi, Jadi Dia Tau Ini Bukan Hasil Yang Bagus Tapi Long Chen Berkata, Ini Sangat Normal, Jadi Jangan Mengomel Kita Perlu Bekerja Sama Karena Anda Mengeluarkan Tiga Badan Lagi Untuk Memurnikan Pil Pada Saat Yang Sama Kami Memerlukan Waktu Untuk Meningkatkan Kualitasnya Berhasil Dalam Penyempurnaan Begitu Cepat Saja Sudah Luar Biasa Petik 2 Long Chen Menghibur Huo Long Dan Melanjutkan Pemurnian Dengan Empat Tungku Kesulitan Penyempurnaan Cukup Tinggi, Jadi Menyempurnakan Empat Pada Saat Yang Sama Adalah Sesuatu Yang Mungkin Akan Dianggap Mustahil Di Dunia Alkimia Baginya Untuk Berhasil Dalam Upaya Keduanya Benar-Benar Mengejutkan Ini Adalah Hasil Dari Hubungan Spiritual Mereka Long Chen Langsung Menghonsum Sipil Dari Upaya Ini Memperlakukannya Tidak Lebih Dari Camilan Sebelum Melanjutkan Setelah 13 Kali Mencoba, Kendali Huo Long Atas Apinya Tumbuh Dan Menambahkan Kerja Sama Long Chen Mereka Akhirnya Dapat Memperbaiki Tungku Yang Penuh Dengan Pil 9 Cincin Karena Efisiensinya Untuk Melipat Gandakan Empat Kali, Long Chen Senang Seperti Ini, Dia Akan Bisa Dengan Mudah Mendapatkan 40.000 Pil Penggabungan Laut Bintang Surgawi Dalam Satu Hari Ketika Dia Tidak Memurnikan Pil, Dia Membantu Huo Long Beristirahat Dengan Membantunya Menyerap Esensi Api Bumi Setengah Bulan Lagi Berlalu, Long Chen Telah Memurnikan Lebih Dari Satu Juta Pil Penggabungan Laut Bintang Surgawi Setelah Tiga Hari Pemurnian Lagi, Jumlah Pil Penggabungan Laut Bintang Surgawi Yang Telah Dia Kumpulkan Lebih Dari Satu Juta Tiga Ratus Ribu Termasuk Seratus Ribu Yang Telah Dia Saring Sebelumnya Hanya Sekali Dia Mendekati Satu Juta Empat Ratus Ribu Pil Dia Berhenti Di Bulan Ini, Huo Long Tumbuh Semakin Kuat, Dan Spiritualitasnya Juga Meningkat Pesat Long Chen Tiba-Tiba Berpikir Dan Menyerahkan Proses Penyulingan Pil Ke Huo Long Sendiri Huo Long Saat Ini Sekarang Memiliki Kendali Atas Kekuatan Spiritualnya Sendiri Meskipun Pil Yang Dimurnikannya Sendiri Kualitasnya Lebih Rendah Daripada Saat Bekerja Sama Kualitasnya Masih Cukup Tinggi Ketika Itu Menyempurnakan Pil Penggabungan Laut Bintang Surgawi Sendiri Itu Juga Bisa Memperbaiki Pil Sembilan Cincin Meskipun Mereka Tidak Lagi Mendekati Kelas Atas Seperti Ketika Mereka Bekerja Bersama Mereka Hampir Sama Dengan Pil Yang Dijual Oleh Alcemi Pavilion Memurnikan Pil Sendiri Membebani Kekuatan Spiritual Huo Long Long Chen Khawatir Itu Tidak Akan Berhati-Hati Dan Menyuruhnya Untuk Tidak Pergi Habis-Habisan Jika Lelah, Ia Bisa Fokus Mencerna Energi Api Bumi Yang Tersisa Di Tubuhnya Dengan Bantuannya, Huo Long Telah Mencerna Sebagian Besar Energi Api Bumi Dia Menebak Bahwa Setelah Huo Long Memurnikan Semua Energi Itu Itu Tidak Akan Lebih Lemah Dari Macan Tutul Api Setelah Memastikan Bahwa Huo Long Akan Beristirahat Dengan Benar Long Chen Akhirnya Keluar Dari Pengasingan Kota Itu Masih Damai, Dengan Semua Orang Mengikuti Aturan Dengan Patuh Penegak Hukum Tidak Berani Membuat Masalah Murid Sekte Luar Telah Menjadi Penjaga Rakyat Jelata Mereka Telah Sepenuhnya Menggantikan Posisi Penegak Hukum Dan Mampu Menjaga Perdamaian Faktanya, Beberapa Murid Sekte Luar Ini Akan Membantu Rakyat Jelata Ketika Mereka Punya Waktu Mereka Akan Pergi Berburu Bersama Mereka Untuk Meningkatkan Pengalaman Bertempur Dan Mengajari Mereka Trik Bertahan Hidup Bagaimanapun, Hanya Mengandalkan Ransum Suantian Dao Sekte Seperti Menunggu Kesempatan Untuk Jatuh Ke Pangkuan Mereka Dengan Long Chen Sebagai Inspirasi Murid Sekte Luar Akan Membawa Beberapa Murid Muda Di Antara Rakyat Jelata Untuk Pergi Berburu Sehingga Mereka Bisa Mendapatkan Pengalaman Mereka Bisa Berburu Di Daerah Yang Tidak Terlalu Berbahaya Sehingga Keluarga Mereka Bisa Makan Ketika Long Chen Keluar Dari Pengasingan Dia Merasa Seperti Sekte Luar Telah Melalui Transformasi Yang Menjatuhkan Surga Murid Sekte Luar Sekarang Berinteraksi Dengan Sangat Baik Dengan Rakyat Jelata Seolah-olah Mereka Adalah Sebuah Keluarga Melihat Ini, Long Chen Langsung Pergi Ke Sekte Dalam Kali Ini, Dia Melihat Bahwa Sekte Dalam Pada Dasarnya Kosong Tidak Ada Lagi Lautan Manusia Dia Menduga Bahwa Semua Orang Berlatih Selama Ini Karena Kompetisi Sekte Akan Segera Dimulai Mereka Tidak Berani Membuang Waktu Lagi Bos, Kamu Kembali Ketika Long Chen Kembali, Guoran Sedang Mengebor Para Prajurit Dragon Mark Dengan Ekspresi Bangga, Dia Berkata Lihat, Apa Pendapatmu Tentang Saudara-saudara Ini Sekarang Prajurit Dragon Mark Memandang Long Chen Dengan Ekspresi Emosional Sejak Mereka Menghonsumsi, Permen, Yang Telah Diberikan Long Chen Kepada Mereka Mereka Merasa Seperti Mereka Telah Sepenuhnya Berubah Selanjutnya, Setelah Sebulan Menjalani Pelatihan Yang Mengerikan Mereka Akhirnya Mulai Melepaskan Cahaya Mereka Sendiri Jika Sebelumnya Pedang Itu Berkarat Maka Sekarang Mereka Telah Melepaskan Karat Itu Untuk Menunjukkan Ketajamannya Luar Biasa, Sekarang Anda Akhirnya Menunjukkan Ketajaman Anda Anda Tidak Akan Membawa Aib Bagi Nama Prajurit Dragon Mark, Puji Long Chen Setelah Satu Bulan, Murid-Murid Ini Tampaknya Menjadi Orang Baru Itu Bukan Hanya Efek Dari Pil Bitter Earth Mortal Molting Itu Pasti Terkait Dengan Bagaimana Guoran Dan Yang Lainnya Dengan Sabar Mengebor Dan Melatih Mereka Ujian Ini Membuat Mereka Merasa Bersyukur Tanpa Henti Untuk Keberadaan Seperti Dewa Untuk Mengatakan Satu Kata Persetujuan Kepada Mereka Membuat Darah Mereka Memanas Menghitung Hari, Masih Ada Setengah Bulan Lagi Kompetisi Saya Datang Kali Ini Untuk Memberikan Dorongan Kepada Semua Orang Setiap Orang Mendapatkan Pil Penggabungan Laut Bintang Surgawi 109 Cincin, Kata Long Chen Benarkah, Bos, Guoran Kaget Bukan Hanya Guoran Yang Terkejut Semua Orang Bingung Bukankah Itu Berarti Setiap Orang Menggunakan 100 Poin Bukankah Semua Poin Mereka Terjual Bagaimana Mereka Masih Punya Begitu Banyak Mereka Terperangah Long Chen Berkata Mengenai Bagaimana Mereka Muncul Kamu Tidak Perlu Peduli Karena Saya Telah Dipanggil Bos Oleh Anda Semua Saya Tidak Akan Membiarkan Saudara-Saudara Saya Kelaparan Anda Semua Berada Di Midsi Ekspansion Atau Bahkan Lebih Rendah 100 Pil Penggabungan Laut Bintang Surgawi Ini Cukup Bagi Anda Untuk Naik Setidaknya Satu Alam Meskipun Itu Tidak Cukup Bagimu Untuk Bersaing Dengan Apa Yang Disebut Genius Elite Karena Transformasi Kamu Melalui Pil Perontok Bitter Earth Mortal Dan Pelatihanmu Yang Mengerikan Peluangmu Untuk Bertahan Hidup Di Medan Perang Telah Meningkat Pesat Untuk Kompetisi Ini Kami Tidak Peduli Dengan Pencapaian Kami Dan Kami Tidak Peduli Dengan Imbalannya Kami Hanya Memiliki Satu Misi Untuk Tetap Utuh Betapapun Banyak Orang Yang Akan Ikut Kompetisi Adalah Berapa Banyak Orang Yang Ingin Saya Lihat Hidup Pada Akhirnya Jika Ada Di Antara Kalian Yang Mati Aku Harus Menerobos Masuk Ke Dunia Bawah Untuk Menyeretmu Kembali Cih, Setelah Makan Yang Jadi Milikku Dan Minum Yang Jadi Milikku Apa Kamu Pikir Kamu Bisa Mati Seperti Ini Bukankah Bosmu Akan Kalah Seperti Itu? Petik 2 Semua Orang Tertawa Tetapi Emosi Dalam Kata-Kata Longchen Membuat Mereka Merasa Terlindungi Disayangi Selain Itu Anda Tidak Perlu Merasa Rendah Diri Dibandingkan Dengan Yang Disebut Genius Surgawi Pada Kenyataannya Anda Seharusnya Merasa Bahwa Mereka Lah Yang Lebih Rendah Jika Posisi Anda Dialihkan Mereka Belum Tentu Dapat Mencapai Ketinggian Yang Anda Capai Saat Ini Selain Itu Terlepas Dari Kemunduran Yang Anda Temui Anda Masih Bisa Bertahan Itu Akan Menjadi Hal Terbesar Yang Anda Andalkan Saat Anda Mendaki Ke Puncak Jalur Bela Diri Ini Juga Mengapa Atasan Anda Mengatakan Bahwa Jika Anda Harus Menderita Anda Harus Menderita Sedini Mungkin Mayoritas Yang Disebut Elit Berhasil Mencapai Level Mereka Dengan Lancar Seperti Perahu Yang Mengapung Di Sungai Tetapi Begitu Mereka Tersandung Akan Sulit Bagi Mereka Untuk Naik Kembali Kultivasi Adalah Lari Maraton Dan Ini Bukan Tentang Siapa Yang Paling Cepat Berlari Atau Siapa Yang Paling Tampan Ini Tentang Siapa Yang Dapat Berlari Paling Jauh Saya Melihat Rasa Rendah Diri Di Mata Anda Jadi Saya Ingin Anda Melepaskan Perasaan Tidak Berguna Itu Mulai Hari Ini Dan Seterusnya Jika Anda Tidak Dapat Menemukan Aspek Apapun Untuk Dibanggakan Lihat Saja Saya Hanya Bisa Mengikutiku, Long Chen, Adalah Sesuatu Yang Patut Dibanggakan Long Chen Menepuk Dadanya Bos Murid-Murid Itu Semua Terpengaruh Secara Emosional Dan Mulai Bersorak Meskipun Long Chen Tidak Suka Pamer Tanpa Keterampilan Seperti Ini Tidak Ada Jalan Lain Untuk Itu Dia Harus Membuat Mereka Membangun Kepercayaan Diri Mereka Sendiri Seseorang Tanpa Kepercayaan Diri Tidak Bisa Berjalan Jauh Di Jalur Bela Diri Jika Mereka Tidak Dapat Menemukan Kepercayaan Diri Mereka Sendiri, Maka Mereka Bisa Memujanya Selama Dia Tidak Jatuh, Kepercayaan Diri Mereka Juga Tidak Akan Goyah Guoran, Bagikan Pil Penggabungan Laut Bintang Surgawi Anda Anak Nakal, Apakah Anda Perlu Pukulan? Itu Bukan Permen Petik 2 Long Chen Melihat Guoran Diam-Diam Memeriksa Pil Yang Dia Berikan Padanya Jadi Dia Memberinya Tendangan Setiap Orang Memperoleh Seratus Pil Penggabungan Laut Bintang Surgawi Itu Membuat Long Chen Menghela Nafas Secara Emosional Seperti Yang Diharapkan, Tidak Ada Cukup Daging Untuk Dibagikan Setelah Semua Pil Ini Dibagikan, Tidak Satupun Dari Mereka Tetap Berdiri Di Sini Mereka Dengan Cepat Pergi Ke Pengasingan Untuk Memperbaiki Energi Obat Dalam Pil Penggabungan Laut Bintang Surgawi Bagi Para Prajurit Dragon Mark, Memajukan Saturana Dengan 100 Pil Bukanlah Masalah Bahkan Dua Alam Dimungkinkan Tapi Untuk Para Prajurit Dragon Blood Yang Telah Maju Ke Tahap Akhir Maju Akan Bergantung Pada Berapa Banyak Yang Telah Mereka Kumpulkan Sebelumnya Begitu Pil Penggabungan Laut Bintang Surgawi Dibagi Seorang Murid Tiba-Tiba Datang Untuk Melaporkan Bahwa Gunung Naga Merunduk Memiliki Pengunjung Ketika Dia Melihat Zheng Wen Long Yang Lelah Tiba, Long Chen Akhirnya Menghela Nafas Legah Saya Berdoa Kepada Bintang-Bintang, Saya Berdoa Kepada Bulan, Dan Akhirnya, Anda Telah Datang Petik 2 Bab 1055 Aku Benar-Benar Minta Maaf, Saudara Long Hanya Setelah Saya Pindah Ke Central Plains, Saya Mengetahui Apa Artinya Setetes Air Di Lautan Saya Bergegas Secepat Yang Saya Bisa Saya Benar-Benar Tidak Bisa Tinggal Lama Dengan Pekerjaan Saya Zheng Wen Long Tersenyum Pahit Sebelumnya, Meskipun Dia Melakukan Perjalanan Ke Central Plains Itu Hanya Sebuah Perjalanan Tapi Kali Ini, Dia Benar-Benar Mulai Bekerja Dan Saat Itulah Dia Menyadari Betapa Menakutkannya Central Plains Dia Bertanggung Jawab Atas Terlalu Banyak Hal Dan Tekanannya Seperti Gunung Untungnya, Dia Adalah Orang Yang Cakap Dia Dengan Cepat Memahami Berbagai Hal Dan Secepat Dia Bisa, Dia Bergegas Hanya Ekspresi Kelelahannya Yang Mengatakan Segalanya Selama Kamu Datang, Itu Bagus Sial, Kau Melakukannya Dengan Baik Untuk Dirimu Sendiri Kamu Memiliki Banyak Pengawal Ahli Baru Sekarang Long Chen Menyadari Bahwa Di Antara Selusin Orang Yang Bepergian Dengan Zheng Wen Long Ada Dua Raja Sementara Sisanya Hanya Dirana Ekspansi Laut Aura Kuat Mereka Menandai Mereka Sebagai Ahli Sejati Ini Adalah Pelindung Sekte Central Plains Penuh Dengan Naga Tersembunyi Dan Harimau Berjongkok Bahaya Ada Dimana-Mana Jadi Para Senior Ini Menjagaku Jadi Aku Tidak Sengaja Kehilangan Nyawa Kecilku Zheng Wen Long Tersenyum Kata-Kata Zheng Wen Long Layak Untuk Profesinya Sebagai Pengusaha Kata-Katanya Tepat Pada Intinya Dan Long Chen Menghela Nafas Dalam Kekaguman Di Dalam Bisnis Zheng Wen Long Tumbuh Semakin Besar Saudaraku Long, Kamu Melakukannya Dengan Cukup Baik Begitu Saya Tiba Di Sekte Suantian Dao Saya Bertanya Tentang Anda Dan Semua Orang Tahu Siapa Anda Tingkat Ketenaran Ini Membuat Saya Tersipu Malu Puji Zheng Wen Long Kamu Bercanda Saat Ini, Situasi Saya Sangat Buruk Sehingga Saya Membutuhkan Anda Untuk Menyelamatkan Saya Ayo, Mari Bicara Di Dalam Guoran, Bawa Para Senior Ini Ketempat Mereka Bisa Istirahat Zheng Wen Long Dan Saya Punya Bisnis Untuk Didiskusikan Petik 2 Sementara Guoran Membawa Orang-Orang Mengikuti Zheng Wen Long Long Chen Membawa Zheng Wen Long Ke Kediaman Pribadinya Ada Apa, Kakak Long? Apakah Situasi Anda Benar-Benar Seburuk Itu Di Suantian Daosek? Tanya Zheng Wen Long Dengan Rasa Ingin Tahu Saya Tidak Ingin Membicarakan Tentang Tragedi Itu Untuk Urusan Bisnis, Apakah Ada Berita Tentang Bahan Obat Yang Saya Minta Dari Anda Untuk Membantu Saya Menemukannya Sebelum Datang Ke Central Plains? Tanya Long Chen Saya Hanya Berhasil Mendapatkan Tiga, Dan Ada Bagian Lain Yang Ada Kemajuan, Tapi Mengumpulkan Mereka Akan Memakan Waktu Sisanya Masih Saya Cari, Kata Zheng Wen Long Dengan Malu Dia Merasa Seperti Dia Telah Mengecewakan Long Chen Tiga Yang Mana? Rumput Abadi Roh Batu Putih, Bunga Pemakan Jiwa Lima Rasa, Dan Anggrek Ungu Hati Teratai Ada Beberapa Yang Lain Yang Saya Temukan, Tetapi Saya Terburu-Buru Untuk Pergi Kesini Sehingga Saya Tidak Punya Waktu Untuk Mendapatkannya, Kata Zheng Wen Long Sambil Mengeluarkan Tiga Kotak Batu Giyok Long Chen Membukanya, Melihat Tanaman Putih Yang Seperti Karang Itu Adalah Rumput Abadi Roh Batu Putih Hahaha, Inilah Yang Paling Kubutuhkan Saat Ini Brother Wen Long, Anda Benar-Benar Membantu Saya Long Chen Sangat Senang Melihat Ini Rumput Abadi Roh Batu Putih Ini Tidak Ada Dalam Sekte Suantian Dao Itu Bukan Karena Itu Sangat Berharga Tapi Karena Orang Tidak Tahu Kegunaannya Yang Sebenarnya Bahkan Di Dunia Alkimia Rumput Abadi Roh Batu Putih Pada Dasarnya Telah Dibuang Karena Tidak Ada Gunanya Dengan Demikian, Hanya Sedikit Orang Yang Mengetahui Keberadaannya Itu Tidak Memiliki Spiritualitas Atau Persona Abadi Namanya Tercatat Dalam Teks Kuno Tetapi Tidak Ada Yang Tahu Bagaimana Menggunakannya Seiring Waktu, Itu Telah Memudar Dari Pandangan Orang Ada Pun Dua Lainnya Long Chen Berhasil Mendapat Anggrek Valet Hati Teratai Di Sekte Suantian Dao Tetapi Dia Belum Mendapatkan Bunga Pemakan Jiwa Lima Rasa Bunga Pemakan Jiwa Lima Rasa Bukanlah Obat Itu Racun Sangat Mudah Untuk Dikenali Karena Akan Selalu Ada Tumpukan Mayat Di Atasnya Begitu Binatang Buas Mendekatinya Jiwa Mereka Akan Diserap Dan Karenanya Terkenal Karena Kekejamannya Jika Seseorang Tidak Cukup Kuat Mereka Tidak Akan Berani Mengambilnya Kedua Penemuan Baru Ini Sangat Berguna Bagi Long Chen Terutama White Rock Spirit Immortal Grass Dalam Ingatan Pilgatnya, Ada Sejenis Pil Obat Yang Dikenal Sebagai Pil Spirit Immortal Foundation Building Itu Adalah Pil Obat Tingkat Delapan Yang Memungkinkan Murid Ekspansi Laut Untuk Langsung Maju Ke Foundation Forging Itu Adalah Efek Yang Menantang Surga Dan Pada Dasarnya Telah Lenyap Dari Dunia Luar Long Chen Telah Melalui Pil Obat 10.000 Pil Hall Dan Tidak Ada Pil Seperti Itu Jadi Secara Alami Tidak Ada Rumput Abadi Roh Batu Putih Di Sekte Itu Saya Senang Bisa Membantu Sejujurnya, Hanya Membawa Ketiga Hal Ini Membuatku Merasa Malu Zheng Wenlong Tersenyum Pahit Hanya Tiga Hal Ini Yang Membantu Saya Keluar Dari Keadaan Darurat Juga, Saya Telah Mengumpulkan Cukup Banyak Batu Roh Kelas Menengah Selama Ini Jadi Bantu Saya Menggunakannya Untuk Membeli Bahan Item Raja Kata Long Chen Bahan Untuk Item King Barang-Barang Itu Sangat Mahal Berapa Banyak Batu Roh Yang Anda Miliki? Tanya Zheng Wenlong 60 Milyar Petik 2 Berapa? Berapa Banyak? Long Chen Menceritakan Secara Sederhana Bagaimana Dia Menukar Poin Dengan Batu Roh Batu Roh Pada Dasarnya Adalah Mata Uang Umum Tanpa Nilai Sebenarnya Di Sekte Suantian Dao Seperti Koin Tembaga Saudara Wenlong Bantu Saya Membeli Bahan Barang Raja Dalam Jumlah Besar Saya Perlu Melengkapi Faksi Saya Petik 2 Berapa Banyak Yang Anda Butuhkan? Tanya Zheng Wenlong Sebanyak Mungkin Saya Ingin Melengkapi 13.000 Prajurit Dengan Baju Besi Yang Terbuat Dari Bahan Item King Kata Long Chen Kamu Gila Berapa Banyak Uang Yang Dibutuhkan? Bahkan Jika Anda Menghabiskan Semua 60 Milyar Untuk Materi Anda Mungkin Tidak Akan Mampu Membeli Seper Sepuluh Kata Zheng Wenlong Tidak Apa-Apa, Saya Tidak Ingin Item King Sejati Saya Hanya Ingin Materialnya Mencapai Level Itu Guoran Kecil Itu Maju Dengan Kecepatan Sangat Tinggi Setiap Hari Di Item Forging Pavilion Dia Perlu Berlatih Dengan Material Item King Daripada Menyuruhnya Berlatih Berulang-Ulang Dengan Sedikit Materi Yang Mereka Berikan Kepadanya Lebih Baik Saya Membeli Sejumlah Besar Materi Dan Menyuruhnya Berlatih Sambil Benar-Benar Membuat Sesuatu Pada Saat Dia Menyelesaikan 13.000 Set Baju Besi Masa Magangnya Seharusnya Sudah Hampir Selesai Kemudian Dia Akan Bisa Menempa Item King Yang Sebenarnya Kata Long Chen Guoran Bekerja Sangat Keras Akhir-Akhir Ini Selain Mengebor Para Prajurit Dragon Mark Dia Belajar Di Item Forging Pavilion Guoran Dipandang Penting Oleh Item Forging Pavilion Mereka Memanjakannya Dan Setiap Kali Dia Tidak Memahami Sesuatu Seorang Guru Akan Datang Untuk Membantu Bakatnya Dalam Hal Ini Sangat Tinggi Dan Dia Pintar Tahu Bagaimana Cara Mengjilat Dan Menyedot Beberapa Guru Menyukainya Yang Memungkinkan Seni Tempanya Maju Pesat Namun Dia Dibatasi Oleh Aturan Sekte Tersebut Setiap Murid Hanya Dapat Diberikan Materi Dalam Jumlah Terbatas Untuk Berlatih Selain Itu Jika Mereka Berhasil Memalsukan Sesuatu Yang Baik Mereka Harus Menyerahkannya Untuk Diperiksa Dan Hanya Setelah Itu Mereka Akan Diberi Bahan Baru Bagi Orang Gila Tempa Seperti Guoran Yang Harus Menunggu Mereka Untuk Mengevaluasi Hasilnya Sebelum Memberinya Materi Baru Adalah Penyiksaan Tapi Dragon Blood Legion Tidak Memiliki Poin Sisa Untuk Ditukar Oleh Guoran Dengan Lebih Banyak Material Di Item Forging Pavilion Guoran Melihat Banyak Hal Yang Tidak Pernah Dia Pikirkan Sebelumnya Dia Memiliki Pemikiran Dan Ide Yang Tak Terhitung Jumlahnya Sekarang Tetapi Dia Membutuhkan Bahan Untuk Menguji Ide-Ide Itu Dibandingkan Dengan Orang Lain Meja Tempa Guoran Benar-Benar Menantang Surga Selama Dia Memiliki Batu Roh Dia Bisa Memurnikan Material Apapun Saat Ini Dia Memiliki Keterampilan Kemampuan Tetapi Tidak Materialnya Baik Barang Raja Sangat Berharga Karena Tingkat Kegagalan Yang Tinggi Dalam Memurnikannya Dan Sebagai Perbandingan Bahannya Lebih Terjangkau Kata Zheng Wenlong Saya Akan Membutuhkan Material Senilai Samudera Di Masa Depan Maaf Sudah Merepotkanmu Mungkin Saya Akan Berhutang Sedikit Kepada Anda Dalam Jangka Pendek Tapi Jangan Khawatir Selama Saya Tidak Mati Saya Akan Melipat Gandakan Investasi Anda Kata Long Chen Dari Mana Itu Datang Anda Adalah Investasi Pribadi Pertama Saya Dan Satu-Satunya Alasan Saya Mencapai Level Saya Saat Ini Adalah Karena Anda Kami Berdua Diuntungkan Tapi Kami Menanggung Bahaya Bersama Juga Saat Aku Kembali Aku Pasti Akan Bekerja Keras Menangani Masalahmu Jadi Jangan Khawatir Tentang Itu Petik 2 Apakah Anda Akan Mengalami Halangan Saat Anda Datang Ke Sekte Suantian Dao Tidak Sekte Huayunku Memiliki Hubungan Dengan Semua Kekuatan Besar Setidaknya Di Permukaan Kita Semua Ramah Selama Saya Menunjukkan Lencana Saya Tidak Ada Yang Akan Menghalangi Saya Untuk Memasuki Sekte Suantian Dao Namun Bisnis Besar Mereka Bukanlah Sesuatu Yang Pemula Seperti Saya Yang Baru Saja Datang Ke Central Plains Dapat Berpartisipasi Petik 2 Bagus Sial Ini Baru Dua Bulan Dan Saya Hanya Memiliki Beberapa Teman Sementara Saya Memiliki Musuh Dimana-Mana Long Chen Menghela Nafas Bukankah Itu Sangat Sesuai Dengan Gayamu Zheng Wenlong Tidak Bisa Menahan Senyum Keduanya Saling Memandang Dan Tertawa Saat Itu Ketika Mereka Bertemu Di Alam Rahasia Jiuli Bukankah Long Chen Juga Dikelilingi Oleh Musuh Memikirkan Pertemuan Pertama Mereka Mereka Merasakan Gelombang Emosi Waktu Berlalu Dengan Cepat Setelah Mengirim Zheng Wenlong Long Chen Kembali Ke Sekte Luar Dia Bahkan Tidak Tidak Dia Bahkan Tidak Mendapat Kesempatan Untuk Melihat Tang Wan R Karena Mendengarkan Perintahnya Dia Terus Menerus Berkultivasi Di Wilayah Pelatihan Menurutnya, Wilayah Pelatihan Atribut Angin Adalah Gua Yang Sangat Besar Ada Ruang Pelatihan Kelas Rendah, Menengah, Tinggi, Dan Atas Di Sana Ada Energi Angin Yang Kuat Di Dalam Dan Dengan Menyerapnya Adalah Mungkin Untuk Meningkatkan Pemahaman Seseorang Tentang Atribut Angin Budidaya Di Sana Jauh Lebih Cepat Daripada Di Tempat Lain Murid Sekte Luar Diberi 10 Hari Sebulan Untuk Berlatih Di Ruang Pelatihan Kelas Rendah Secara Gratis Murid Sekte Dalam Dapat Memasuki Ruang Pelatihan Kelas Menengah Secara Gratis Sementara Murid Inti Dapat Memasuki Ruang Pelatihan Kelas Tinggi Secara Gratis Setiap Peningkatan Kelas Menghasilkan 10 Kali Lipat Jumlah Energi Di Ruang Pelatihan Biaya Poin Untuk Setiap Kenaikan Kelas Juga Meningkat 10 Kali Lipat Ruang Pelatihan Kelas Rendah Berharga 1 Poin Sehari Kelas Menengah 10 Poin, Kelas Tinggi 100 Poin, Dan Kelas Atas 1000 Poin Ini Adalah Manfaat Menjadi Murid Sekte Batin Berkultivasi Selama 1 Hari Setara Dengan 10 Poin Yang Merupakan Pendapatan Sebulan Untuk Murid Sekte Luar Sedangkan Untuk Ruang Pelatihan Kelas Tinggi Itu Menghabiskan Jumlah Poin Yang Luar Biasa Tang Wan R Telah Memasuki Ruang Pelatihan Kelas Atas Beberapa Kali Dan Dia Menemukan Bahwa Berkultivasi Di Dalam Sangat Cepat Dan Santai Kekuatannya Meningkat Dengan Kecepatan Yang Luar Biasa Namun, Dia Tidak Memiliki Cukup Poin Untuk Sering Masuk Jadi Sebagian Besar Waktunya Dihabiskan Di Ruang Pelatihan Kelas Menengah Hari-Hari Berlalu Saat Semua Orang Sibuk Meningkatkan Kekuatan Mereka Akhirnya, Tibalah Saatnya Ketika Semua Murid Sekte Dalam Berkumpul Hari Ini Adalah Kompetisi Dua Bulanan Untuk Murid Sekte Dalam Ini Akan Menentukan Peringkat Dan Membagikan Hadiah Untuk Enam Faksi Bagi Mereka, Itu Adalah Perebutan Sumber Daya Bab 1056 Banding 1056 Murid Sekte Dalam Dikumpulkan Di Alun-Alun Sekte Dalam 200.000 Murid Dari Enam Faksi Semuanya Hadir Hanya Murid Tempur Yang Hadir Para Murid Pendukung Dan Murid Warisan Tidak Ada Di Antara Mereka Setelah Berpisah Dua Bulan, Semua Murid Merasakan Perubahan Besar Pada Rekan Mereka Mereka Semua Telah Meningkat Pesat Selama Dua Bulan Ini Di Suantian Daosek Mengabaikan Yang Lainnya, Hanya Fakta Bahwa Mereka Bisa Memasuki Tempat Pelatihan Kelas Menengah Secara Gratis Membuat Mereka Mendapat Untung Yang Sangat Besar Sebagai Perbandingan, Sisi Dragon Blood Legion Kurang Meskipun Mayoritas Orang Telah Maju Satu Level, Mayoritas Dari Mereka Terjebak Di Tahap Tengah Ekspansi Laut Dalam Hal Basis Kultivasi, Itu Adalah Level Terbawah Di Antara Enam Faksi Selain Itu, Mereka Tidak Pergi Ketempat Pelatihan, Karena Mereka Tidak Punya Waktu Mereka Selalu Menjalani Pelatihan Yang Mengerikan Di Keraching Dragon Mountain Meskipun Aora Mereka Tidak Terlalu Kuat, Sekarang Ada Aora Dingin Yang Mematikan Yang Membuat Mereka Seperti Bilah Tajam Ketika Long Chen Membawa Legion Darah Naga, Semua Orang Menatapnya Hua Xiu Memiliki Ekspresi Yang Sedikit Rumit Di Matanya Dia Tidak Menyukai Semua Pria Dalam Hidupnya, Tetapi Dia Tidak Menganggapnya Begitu Menjijikan Di Sampingnya Adalah Zhao Zian Sepertinya Dia Diselimuti Air, Seolah Dia Menyatu Dengan Dunia Dia Jelas Telah Mencapai Alam Penyatuan Dengan Langit Dan Bumi Hua Xiu Telah Menghabiskan Jumlah Yang Sangat Tinggi Untuk Memungkinkan Zhao Zian Menjalani Pembaptisan Zhao Zian Bukan Lagi Zhao Zian Yang Dulu Dia Sekarang Memiliki Kualifikasi Untuk Disebut Ahli Bukan Hanya Zhao Zian, Han Yun San, Wei Chang Hai, Dan Yan Mo Chen Telah Melalui Jenis Baptisan Yang Sama Dan Mencapai Alam Penyatuan Dengan Langit Dan Bumi Hanya Setelah Mereka Mencapai Alam Itu Mereka Benar-Benar Mengerti Betapa Lemahnya Mereka Sebelumnya Melihat Long Chen Tiba, Mereka Bertiga Memelototinya Saat Itu, Long Chen Telah Menyebabkan Mereka Kehilangan Banyak Wajah Seorang Idiot Besar Memimpin Sekelompok Idiot Kecil Saya Tidak Sabar Untuk Melihat Berapa Banyak Dari Mereka Yang Mati Dalam Kompetisi Ini Ejek Han Yun San Mudah-Mudahan, Mereka Tidak Merengek Dan Meratap Ketika Saatnya Tiba Sebagai Sesama Murid Sekte Dalam, Itu Akan Menjadi Penghinaan Bagi Kami Yan Mo Chen Mengikutinya Mereka Menyebabkan Kehancuran Mereka Sendiri Saat Mereka Menukar Poin Mereka Dengan Batu Roh Mereka Menyanyiakan Kesempatan Terbaik Untuk Meningkatkan Kekuatan Mereka Pemimpin Itu Idiot, Melibatkan Semua Yang Lain Bisakah Orang Seperti Itu Disebut Komandan Li Changhai Meludah Ketanah Dengan Nada Menghina Para Prajurit Dragon Blood Sangat Marah Mereka Bisa Mentolerirnya Jika Orang Lain Ingin Menghina Mereka Tetapi Begitu Seseorang Menghina Long Chen Niat Membunuh Mereka Melonjak Bahkan Wang Zhen Yang Sedingin Es Sedikit Mengernyit Saat Mendengar Ini Kata-Kata Ini Sudah Keterlaluan Bunuh Dia Prajurit Dragon Mark Tidak Bisa Tetap Berkepala Dingin Seperti Prajurit Dragon Blood Kemarahan Mereka Langsung Meletus Dan Mereka Harus Dihentikan Oleh Guoran Long Chen Sudah Perlahan Berjalan Maju Ke Wei Changhai Melihat Long Chen Mendekatinya, Wei Changhai Bisa Merasakan Jantungnya Berdebar Kencang Dan Dia Tanpa Sadar Mundur Beberapa Langkah Tapi Kemudian Dia Segera Menyadari Bahwa Dia Bukan Lagi Dirinya Yang Dulu Dia Juga Seorang Jenius Surgawi Yang Telah Menyatu Dengan Langit Dan Bumi Mengapa Dia Harus Takut Padanya Kemudian Memikirkan Bagaimana Dia Tanpa Sadar Mundur Di Depan Semua Orang Dia Merasa Malu Oleh Karena Itu Dia Maju Ke Depan Dengan Ekspresi Menghina Fan Song, Hu Gui San, Dan Ke Xinyan Hanya Menonton Menunggu Untuk Melihat Long Chen Di Permalukan Ini Adalah Misi Mereka Serta Sesuatu Yang Dengan Senang Hati Mereka Lakukan Apa? Apakah Anda Ingin Mengatakan Sesuatu? Bukankah Kamu Benar-Benar Sampah? Ejek Wei Changhai Tapi Yang Mengejutkan Orang Adalah Long Chen Tidak Berniat Membuka Mulutnya Dia Hanya Mengangkat Satu Tangan Di Depan Mata Semua Orang Yang Terperangah Telapak Tangan Long Chen Menghantam Wajah Wei Changhai Dengan Kekuatan Besar Adapun Wei Changhai, Dia Tampak Seperti Orang Idiot Dia Bahkan Tidak Mencoba Menghindar Atau Melawan Dan Membiarkan Tamparan Long Chen Membuatnya Terbang Bukan Karena Wei Changhai Tidak Ingin Mengelak Yang Benar Adalah Bahwa Begitu Dia Ingin Menghindar Dia Tiba-Tiba Menyadari Tamparan Ini Menutup Semua Kemungkinan Jalan Mundur Tamparan Long Chen Telah Mencapai Alam Sedemikian Rupa Sehingga Menyebabkan Kesalahan Persepsi Kelihatannya Lambat, Tapi Sebenarnya Secepat Kilat Pada Saat Dia Bereaksi, Dia Telah Dipukul Dengan Bersih Sama Seperti Wei Changhai Telah Mengejek Long Chen Dia Dikirim Terbang, Giginya Berkilau Di Udara Saat Mereka Jatuh Ke Tanah Apakah Kamu Lihat? Belajar Dari Atasan Kami Jika Anda Bisa Menggerakkan Kepalan Tangan Jangan Gerakkan Mulut Anda Kamu Laki-Laki Yang Bisa Berdiri Sambil Kencing Bukan Batuk, Batuk Guoran Baru Saja Berada Di Tengah-Tengah Menguliahi Para Prajurit Dragon Mar Ketika Dia Tiba-Tiba Merasakan Tatapan Sedingin Es Seperti Dua Bilah Dia Segera Menjadi Berkeringat Tidak, Tidak, Tidak Semuanya Perlu Dihawatirkan Yang Harus Anda Lakukan Adalah Mendengarkan Bos Dan Semuanya Akan Baik-Baik Saja Guoran Buru-Buru Mengubah Apa Yang Akan Dia Katakan Dan Baru Kemudian Perasaan Dua Bilah Yang Menekan Punggungnya Memudar Baru Sekarang Dia Berani Berbalik Dan Diam-Diam Melirik Hua Siyu Yang Jauh Dia Memelototinya, Peringatan Di Matanya Jelas Long Chen, Kamu Memintanya Tamparan Long Chen Seperti Menusuk Sarang Lebah Ku Guisan, Fan Song, Dan Ke Xinyan Segera Meraum Dan Menyerbu, Mengelilinginya Peminum Darah Sudah Bertumpu Di Bahu Long Chen Dan Cincin Sucinya Muncul Niat Membunuh Meluap Dari Matanya Kamu Harus Pergi Berkultivasi Untuk Beberapa Kehidupan Lagi Jika Kamu Ingin Mempermalukan Saya Saya Tidak Peduli Penyakit Apa Yang Anda Derita Jika Anda Tidak Tunduk, Ayo Bertarung Petik Dua Kirim, Atau Lawan, Membunuh Mereka Legiun Darah Naga Juga Menyerang Semua Murid Mengeluarkan Senjata Mereka Semua Orang Menjadi Terperangah Apakah Ini Kompetisi Sekte Dalam Atau Perang Sekte Dalam Aku Sangat Mengagumi Kalian Semua Kamu Masih Bosan Untuk Bertarung Petik Dua Teriakan Dingin Tiba-Tiba Terdengar Mengejutkan Semua Orang Mendongak, Mereka Melihat Seorang Pria Berambut Panjang Berdiri Di Udara Dia Mengenakan Jubah Perang Yang Berlumuran Darah Dia Memiliki Lusinan Luka Di Tubuhnya Dimana Darah Masih Terus Menetes Kakak Magang Senior Sumo Semua Orang Melompat Kaget Ini Adalah Murid Senior Sumo Yang Telah Memimpin Mereka Kepersidangan Sekte Dalam Sejak Awal Meski Berlumuran Darah Auranya Tetap Stabil Dan Ekspresinya Sedingin Biasanya Tapi Melihat Keadaan Mereka Saat Ini Ekspresi Yang Sedikit Tidak Berdaya Muncul Di Wajahnya Saya Terdesak Waktu Setelah Saya Membawa Anda Ke Pengadilan Anda Saya Masih Harus Kembali Ke Medan Perang Jangan Buang Waktuku Dan Persiapkan Dirimu Perintah Sumo Dengan Dingin Senior Magang Saudara Sumo Long Chen Yang Bertindak Terlalu Jauh Dia Memukuli Orang Yang Tidak Bersalah Melanggar Aturan Sekte Dia Harus Kehilangan Kualifikasinya Untuk Berpartisipasi Dalam Kompetisi Kata Hu Gui San Melihat Sumo Menatapnya Long Chen Dengan Acu Ta Acu Berkata Ada Seseorang Yang Memotori Alun-Alun Dengan Kotoran Mereka Apa Yang Saya Lakukan Adalah Melindungi Kebersihan Sekte Petik 2 Omong Kosong Siapa Yang Menyebalkan Raung Wei Changhai Dengan Marah Tapi Setelah Mengatakan Ini Dia Tiba-Tiba Melihat Banyak Orang Menatapnya Dengan Aneh Tampaknya Ketika Dia Memprovokasi Long Chen Sebelumnya Dia Telah Meludahi Tanah Aku Tidak Punya Waktu Untuk Mendengarkan Omong Kosongmu Hal Sepele Semacam Ini Bisa Diserahkan Kepada Penegah Hukum Kembali Ke Faksi Anda Aku Akan Menjelaskan Aturannya Dan Jika Ada Yang Berani Menyela Lagi Mereka Bisa Pergi Kata Sumo Sedikit Marah Baru Kemudian Semua Orang Kembali Ke Faksi Mereka Meskipun Sumo Hanyalah Seorang Murid Dari Generasi Senior Dan Basis Kultifasinya Hanya Satu Ranah Lebih Tinggi Dari Mereka Niat Membunuhnya Terlalu Menakutkan Dia Tampak Seperti Iblis Pembunuh Tidak Diketahui Kapan Dia Akan Mulai Mengambil Nyawa Orang Menghadapi Sumo Memberi Mereka Lebih Banyak Tekanan Daripada Menghadapi Sesepuh Sumo Mengumumkan Dengarkan Baik-Baik Persaingan Pada Dasarnya Sama Dengan Percobaan Anda Sebelumnya Tetapi Jumlah Binatang Iblis Telah Berlipat Ganda Saya Tidak Perlu Menjelaskan Apa Yang Perlu Anda Lakukan Namun, Kali Ini Tidak Ada Garis Finis Melainkan Batas Waktu Apa Yang Kau Lawan Adalah Jumlah Binatang Iblis Yang Kau Bunuh Itu Akan Menentukan Peringkat Faksi Anda Juara Pertama Akan Mendapatkan 5 Juta Poin Komandan Akan Diizinkan Menggunakan Ruang Pelatihan Kelas Atas Selama 10 Hari Sementara Anggota Fraksi Akan Diizinkan Menggunakan Ruang Pelatihan Kelas Tinggi Selama 10 Hari Secara Gratis Juara Kedua Akan Mendapatkan 3 Juta Poin Komandan Akan Diizinkan Menggunakan Ruang Pelatihan Kelas Atas Selama 5 Hari Sementara Anggota Fraksi Akan Diizinkan Menggunakan Ruang Pelatihan Kelas Tinggi Selama 5 Hari Secara Gratis Tempat Ketiga Akan Mendapatkan 2 Juta Poin Komandan Akan Diizinkan Menggunakan Ruang Pelatihan Kelas Atas Selama 3 Hari Sementara Anggota Fraksi Akan Diizinkan Menggunakan Ruang Pelatihan Kelas Tinggi Selama 3 Hari Secara Gratis Tempat Keempat Akan Mendapatkan 1 Juta Poin Komandan Akan Diizinkan Menggunakan Ruang Pelatihan Kelas Atas Selama 2 Hari Sementara Anggota Fraksi Akan Diizinkan Menggunakan Ruang Pelatihan Kelas Tinggi Selama 2 Hari Secara Gratis Tempat Kelima Akan Mendapatkan 500.000 Poin Komandan Akan Diizinkan Menggunakan Ruang Pelatihan Kelas Atas Selama 1 Hari sementara anggota fraksi akan diizinkan menggunakan ruang pelatihan kelas tinggi selama satu hari tanpa dipungut biaya. Tempat terakhir tidak mendapatkan hadiah apapun. Petik 2. Hati semua orang bergetar. Perbedaan antara tempat pertama dan kedua sangat besar. Apakah itu disengaja? Apakah mereka ingin mereka berjuang habis-habisan untuk itu? Adapun tempat terakhir, tidak ada hadiah. Persaingan ini akan menentukan hidup dan mati. Setelah hasil kompetisi ini keluar, perbedaan antara tempat pertama dan terakhir akan sebesar langit dan bumi. Bagikan gelang ini. Saat Anda memakainya, binatang iblis yang Anda bunuh akan dicatat, dan akan mudah untuk menghitung total poin Anda. Sumo melemparkan cincin spasial ke Longchen dan yang lainnya. Itu adalah gelang halus yang mirip dengan pelindung lengan di dalam. Saat ini, mereka semua memiliki satu angka, nol. Jelas itu hanya akan berubah setelah mereka membunuh binatang iblis. Begitu semua orang memakainya, Sumo melambaikan tangannya. Rune menyala di batu bata di bawah kaki semua orang, dan mereka merasakan putaran ruang. Mereka dibawa ke dunia yang gelap dan suram. Begitu kaki mereka menyentuh tanah, raungan yang memekakan telinga terdengar dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah mereka seperti banjir. Bab 1057. Binatang iblis setinggi 3 meter membanjiri mereka. Para murid berada di tanah tandus yang membentang sejauh yang mereka bisa lihat. Aura pembusukan memenuhi udara, dan tanah tandus ini ditutupi oleh binatang iblis yang tak terhitung banyaknya. Bintang terbang 8 titik. Guoran berteriak, dan semua murid Dragonblood Legion dengan cepat membentuk formasi 8 sisi. Di setiap poin ada seorang prajurit Dragonblood yang kuat. Ini adalah salah satu formasi terpenting yang mereka bor selama ini. Itu juga salah satu formasi paling mendasar untuk pertempuran kacau skala besar. Ketika mereka mengebornya secara normal, mereka melakukannya dengan sangat baik. Tapi sekarang mereka menghadapi binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, tidak mungkin mereka tidak khawatir. Akibatnya, kepanikan satu orang menyebabkan kepanikan yang lain, dan seluruh formasi berada dalam kekacauan. Ekspresi Guoran menjadi gelap, dan dia baru saja akan memarahi mereka ketika dia ditahan oleh Longchen. Jangan memarahi mereka, ini adalah sesuatu yang harus mereka lalui. Anda juga harus melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya untuk mengendalikan keinginan Anda saat ini. Mereka masih kurang dalam hal itu, jadi jangan membuat persyaratan Anda terlalu menuntut. Longchen menggelengkan kepalanya dan memanggil Tang Wan Er. Tang Wan Er telah menunggu, dan dia membentuk segel tangan. Lautan bila angin terbentuk di sekitar Dragonblood Legion, dan setiap binatang iblis yang menyentuh penghalang langsung hancur berkeping-keping. Saudaraku, jangan panik, masih ada waktu. Jika Anda haus, Anda bisa minum dulu, kata Longchen. Mendengar suara Longchen, para prajurit Dragon Mark yang panik itu merasa malu. Tapi nada bercanda membuat sebagian kegugupan mereka memudar. Beauty Wan Er itu perkasa. Longchen mengacungkan jempol pada Tang Wan Er. Pisau anginnya sangat kuat sekarang. Masing-masing dari mereka sebanding dengan item harta karun, dan karena ada jutaan dan jutaan dari mereka benar-benar kuat. Siapa yang meminta pujianmu? Dengus Tang Wan Er. Tetapi ekspresi senang di matanya membuktikan bahwa Longchen benar-benar perlu memujinya. Meskipun formasi di bawah kacau, setelah meletakkan kegugupan dan ketakutan mereka, mereka dengan cepat menemukan tempat mereka. Saudara-saudara, apakah kamu siap? Tanya Longchen. Bos, kami siap. Seru para prajurit Dragon Mark, semangat mereka melonjak. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi hanya mendengar suara Longchen membuat semangat juang mereka melonjak. Wan Er, lepaskan pertahanannya. Festival pembantaian dimulai sekarang. Petik 2. Membunuh. Ketika Tang Wan Er perlahan melepaskan bila anginnya, binatang iblis yang dia tahan segera menabrak mereka. Prajurit Dragon Mark menyerang, membantai mereka. Binatang iblis dipotong-potong, darah hitam mereka mewarnai tanah. Bodoh, jika kamu akan bertarung seperti ini, apa gunanya formasi ini? Apakah Anda lupa bagaimana melindungi formasi? Dengan begitu kau akan menghemat energi paling banyak dan bisa bertarung lebih lama. Teriak Guo Ran. Dia mengarahkan mereka untuk membuat penyesuaian, sementara Longchen dan Tang Wan Er tidak mengatakan apa-apa. Misi yang diberikan Longchen kepada Tang Wan Er adalah untuk melindungi semua orang. Jika seseorang secara tidak sengaja terluka dan terlihat seperti dalam bahaya, dia akan menyelamatkan mereka. 7-35-6, Kamu sudah keluar dari formasi. Jika kau terus berlari, kau akan mencapai cincin laut surga bela diri. Petik 2. 8-6-9-1, saat Anda menyerang, Anda harus memperhatikan yang lain. Jangan memperebutkan musuh, karena tidak ada yang perlu diperebutkan. Petik 2. 1-2-3-5-7, perhatikan seberapa jauh Anda dari orang-orang di kiri dan kanan Anda. Tetap dekat untuk menjaga keseimbangan. Petik 2. Guoran terus-menerus mengirimkan perintah dari udara. Karena jumlah prajurit Dragon Mark yang bergabung sekaligus terlalu banyak, tidak mungkin mereka mengingat begitu banyak nama. Longchen tiba-tiba berpikir untuk memberi semua orang sabuk dengan nomor di atasnya. Itu akan membuat memerintah mereka lebih mudah. Longchen, bagaimana kalau aku pergi keluar dan membunuh beberapa sendirian? Jika tidak, kami pasti akan menjadi tempat terakhir. Tang Wan R melihat ke arah vaksil lain dan melihat bahwa mereka telah menyerbu kekejauhan. Ada binatang iblis tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya di sana. Dia telah memperhatikan bahwa angka-angka di gelang mereka melompat-lompat dengan gila-gilaan. Ketika dia membunuh binatang iblis, dia telah melihat bahwa binatang iblis biasa ini hanya bernilai satu titik pembunuhan, dan yang lebih kuat lebih berharga. Binatang iblis yang dibunuh vaksil lain masing-masing bernilai dua poin. Jangan bersaing dengan mereka. Untuk kompetisi ini, satu-satunya tujuan adalah mengebor pasukan. Kami tidak benar-benar memperebutkan peringkat. Prajurit Dragon Mark membutuhkan lebih banyak temperamen, dan kita tidak bisa terlalu tidak sabar. Lebih jauh, tidakkah kamu melihat bahwa ketika mereka dengan rakus menyerang, orang-orang mereka terus-menerus dibunuh. Longchen menggelengkan kepalanya. Saya bisa keluar sendiri. Kita bisa mendapatkan lebih banyak kill point seperti itu, kata Tang Wan R bersemangat. Longchen tidak mengatakan apapun. Dia hanya melihat para prajurit Dragon Mark yang terus-menerus bertempur di bawah. Longchen, apakah kamu marah? Tang Wan R merasa ada yang tidak beres. Iya sedikit. Petik 2. Maaf. Tang Wan R meminta maaf. Dia tahu bahwa sebagai komandan legion darah naga, Longchen tidak suka orang lain merusak rencana dan penempatannya. Wan R, kau gadis yang baik. Sekarang Anda kuat, dan ketika Anda melihat seorang pahlawan wanita seperti Hua Siyu memimpin rakyatnya, Anda ingin bersaing dengannya, kata Longchen. Tang Wan R langsung tersipu malu. Kata-katanya telah sampai ke lubuk hatinya. Sebenarnya, dia adalah wanita yang sangat kompetitif. Itu terkait dengan atribut anginnya. Dia memiliki ketangguhan yang menolak untuk mengaku kalah. Dia tidak akan bersaing dengan Longchen, Dia juga tidak akan bersaing dengan Meng Ki, Chu Yao, Yue Xiaokian, atau Ye Zikiu. Tapi itu tidak berarti dia tidak kompetitif. Hanya saja daya saingnya selalu ditekan. Sekarang penampilan Hua Siyu telah memberinya keinginan yang kuat untuk bersaing untuk membuktikan dirinya. Wan R, aku bisa memaafkan ketangguhanmu. Jika Anda ingin menjadi provokatif dengan sengaja, saya juga bisa memaafkan itu karena saya menyukaimu. Tetapi terkadang, Anda harus jelas tentang banyak hal. Karena saya telah menerima prajurit Dragon Mark, itu berarti saya memperlakukan mereka masing-masing sebagai saudara. Hilangnya salah satu dari mereka akan membuatku sakit. Dan jika mereka jatuh karena kemauanmu, maka aku tidak tahu bagaimana aku akan menghadapimu, kata Longchen dengan sungguh-sungguh. Maaf, Longchen, saya salah. Aku akan mendengarkanmu, jadi jangan marah, kata Tang Wan R dengan suara gemetar. Itu karena Longchen selalu membiarkannya menjadi disengaja atau picik. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia hanya akan tersenyum dan menertawakannya. Dia tidak pernah mengucapkan kata-kata yang begitu serius padanya. Memikirkan kemungkinan itu, dia merasakan ledakan ketakutan. Dia memarahi dirinya sendiri karena tidak cukup bijaksana. Untuk memperebutkan peringkat, dia rela menempatkan nyawa para prajurit Dragon Mark dalam bahaya. Longchen mengusap kepalanya dan tersenyum. Gadis bodoh, aku tidak akan marah padamu. Saya hanya takut. Takut kehilangan kamu. Petik 2 Longchen, Tang Wan R menangis. Sebenarnya, itu bukan karena dia tidak cukup bijaksana, tetapi atribut anginnya telah menentukan bagian ini dari karakternya. Baiklah, gadis bodoh, fokuslah menjaga semuanya. Begitu mereka terbiasa dengan formasi, kita akan maju. Petik 2 Melihat Longchen benar-benar tidak marah, Tang Wan R tersenyum dan menghapus air matanya. Dia fokus menjaga seluruh Dragon Blood Legion. Longchen benar untuk khawatir. Dengan banyaknya orang baru, pasti akan ada kekurangan dalam kerja sama mereka. Dan semakin besar formasi, semakin banyak kekurangan yang ada. Hanya formasi bintang terbang 8 titik yang sederhana ini sulit bagi mereka. Belajar memanfaatkan kekuatan formasi dan mampu beralih dari serangan kepertahanan tanpa menunjukkan celah membutuhkan waktu lama bagi mereka. Medan perang bisa berubah seketika, dan hanya satu formasi saja tidak cukup untuk menghadapi semua situasi. Ketika Guoran memberi perintah untuk beralih ke formasi kedua, yang telah mereka bor tanpa lelah sebelumnya, kebingungan sekali lagi muncul, tetapi itu jauh lebih baik daripada yang pertama kali. Hanya ada beberapa lusin kesalahan kali ini, dan dengan bantuan Tang Wan R, kesalahan itu dengan cepat diperbaiki. Kemudian mereka mulai terus-menerus berganti formasi. Setelah dua jam, formasi mereka tidak lagi kaku. Mereka menjadi fleksibel, mampu maju atau mundur, menyerang atau bertahan. Selama waktu ini, Tang Wan R memainkan peran penting. Bila anginnya ada di udara, dan begitu seseorang dalam bahaya sekarat, dia akan langsung menyelamatkannya. Long Chen atau Guoran tidak perlu ikut campur. Pada saat yang sama, Gu Yang, Song Ming Yuan, dan Li Qi adalah pilar di tengah formasi. Mereka mengontrol arah formasi. Saat ini, tidak ada cara lain karena mereka harus membantu mengatur semua orang. Hanya setelah semua orang terbiasa dengan ini, mereka bisa terus menjadi bilah tajam dari Dragon Glute Legion. Saat ini, mereka harus tetap di dalam sarungnya. Adapun Guoran, dia terus-menerus memberikan arahan dan perintah. Saat dia dengan cepat mengubah formasi, itu mengungkapkan pertumbuhan Legion Darah Naga. Dengan Dewi seperti Tang Wan R yang menjaga mereka, Long Chen memerintahkan semua orang untuk mulai maju. Lima vaksi lainnya sudah mulai membantai binatang iblis dengan gila. Pada satu titik, Long Chen melihat binatang api merajalela melalui binatang iblis. Ada orang yang dikenal berdiri di atas kepalanya. Jadi dia benar-benar mendapatkan api bumi lain, dan tampaknya cukup kuat. Long Chen sangat terkejut. Ku dengar dia menghabiskan 3 juta poin untuk ditukar. Tampaknya peringkat di suatu tempat di tahun 60-an di peringkat api bumi. Ini sangat kuat sehingga menyebabkan kekuatan Kesinyan meningkat lebih besar dari sebelumnya. Anda harus berhati-hati terhadapnya, bos, kata Gu Oran. Bagaimana bisa si idiot itu punya banyak uang? Apakah dia menghabiskan semua poin rakyatnya? Long Chen sedikit terperangah. Flame Gate memiliki lebih dari 30 ribu murid. Jika semua poin mereka dikumpulkan, itu benar-benar mungkin untuk mengumpulkan 3 juta. Tapi tidak semua orang setianya seperti prajurit Dragonmark. Saya pernah mendengar bahwa balai penegakan hukum membantunya. Mereka sepertinya telah meminjamkan poin kepadanya, kata Gu Oran. Baru kemudian Long Chen mengerti. Dia ragu bahwa mereka telah meminjamkan poin kepadanya. Balai penegakan hukum mungkin secara langsung memberikannya kepadanya. Karena Kesinyan telah kehilangan api bumi karena dia menargetkannya, mereka memberinya kompensasi untuk menghindarinya menjadi pahit dengan mereka. Long Chen memikirkannya sejenak dan memanggil Huo Long. Dia diam-diam memberikannya beberapa arah, menjadikan Huo Long sebagai pelopor untuk semua orang saat mereka terus maju. Di dalam aula penatua, Mastra Aula dan Sesepuh dengan tenang melihat ke layar di depan mereka. Ada enam tanda dengan angka di sampingnya, dan angka itu terus meningkat. Ini adalah total kill point dari enam vaksi. Para murid tidak dapat melihat total kill point tiap vaksi, dan hanya orang-orang di sini yang bisa melihat mereka. Balai penegakan hukum benar-benar boros. Mereka langsung membeli Earth Flame untuk Kesinyan. Api darah merah ini berada di peringkat ke-73 di peringkat api bumi dan menelan biaya 3 juta poin. Dengan penghasilan saya, Hehe, saya butuh 300 tahun untuk bisa membeli barang seperti itu, ucap salah satu Sesepuh sambil tersenyum pahit. The Elder Hall tidak memiliki orang yang korup. Mereka tidak dapat rusak, menjalankan tugas mereka dengan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tak satupun dari mereka akan menerima suap, dan akibatnya, mereka semua miskin sampai-sampai beberapa koin yang mereka miliki bergemerincing di saku mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa emosional melihat Kesinyan dengan Earth Flame baru. Ola penegakan hukum berbeda. Ada banyak waktu ketika murid atau Sesepuh yang telah melakukan kesalahan telah mendarat di tangan mereka, dan tanpa membayar sedikitpun, mereka tidak akan dibebaskan. Siapa yang meminta mereka untuk membuat kesalahan? Jika itu terjadi, semua harta benda mereka akan disita. Dan karena ini, balai penegakan hukum memiliki kemampuan untuk membayar muridnya dengan sangat baik, dan banyak murid ingin bergabung dengan mereka. Mereka tidak hanya akan mendapatkan pembayaran tetap, tetapi mereka juga akan memiliki pendukung yang kuat. Jangan merengek. Ketika Anda masing-masing bergabung dengan Aula Penatua, saya memberitahu Anda bahwa Aula Penatua adalah tempat termiskin, sekaligus tempat terkaya. Itu tergantung pada bagaimana Anda melihat kehidupan, kata Guru Aula. Maaf, murid tidak mengeluh. Hanya saja balai penegakan hukum. Kami hanya harus melakukan pekerjaan kami sendiri. Suan Master memiliki rencananya sendiri, dan kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa apapun yang terjadi, Aula Penatua akan selalu menjadi dasar dari Sekte Suantian Dao. Tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi kita. Ada pun balai penegakan hukum. Hei hei, apakah kamu tidak melihat bahwa setelah teman kecil Long Chen itu tiba, Sekte Suantian Dao yang tidak memiliki roh mulai sibuk dengan kebisingan dan kegembiraan. Kata kepala balai itu sambil tertawa. Semua orang saling memandang. Tampaknya memang begitu masalahnya. Sudah berapa tahun berlalu generasi demi generasi murid telah diproses sesuai dengan urutan yang ditentukan tanpa terjadi sesuatu yang baru. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat keajaiban seperti Long Chen. Long Chen ini benar-benar layak untuk dikagumi. Sebagai seorang pekerja, dia berhasil menjadi sosok setingkat penyelamat Sekte Luar. Saya mendengar bahwa hampir semua anak muda memperlakukannya sebagai berhala, dan semua murid Sekte Luar harus memperlakukannya dengan hormat. Pengaruhnya di Sekte Luar sangat mencengangkan, desah seorang tetua. Waktu menciptakan para pahlawan, satu-satunya alasan Long Chen melakukannya dengan sangat baik di Sekte Luar adalah karena balai penegakan hukum. Namun, tak diragukan lagi bahwa karismanya sangat kuat. Banyak anak muda merasakan darah mereka memanas hanya dengan mendengar beberapa patah kata darinya. Selain itu, dia benar-benar memperlakukan rakyatnya dengan baik. Kita bisa melihat bahwa dia adalah komandan yang baik, tapi bukan yang hebat, kata seorang penatua. Master Hall mengangguk, kata-katamu sangat masuk akal, dia memiliki karisma yang luar biasa yang memungkinkan semua murid ini untuk bersatu. Tapi dia terlalu terpengaruh oleh emosinya, yang berarti dia sering terburu. Dia melakukan hal-hal yang disengaja, jadi dia tidak bisa dianggap sebagai komandan yang luar biasa. Tapi kamu lupa satu hal. Long Chen memandang dunia dari sudut pandang seorang kultifator. Dia harus menjaga hati yang pantang menyerah yang terus maju apapun yang terjadi. Menjadi terlalu berhati-hati dan selalu licik tidak hanya akan menghabiskan banyak waktu dan energi, tetapi juga akan membuat seseorang bimbang. Kita seharusnya tidak menggunakan sudut pandang kita sendiri untuk menilai Long Chen. Kami tidak dapat mencoba mengubahnya menjadi komandan yang hebat hanya karena kami membutuhkannya. Itu pada dasarnya menggunakan tolak ukur kita sendiri untuk menilai orang lain, dan itu menciptakan banyak bias. Lebih jauh lagi, begitu kita memiliki tolak ukur ini di dalam hati kita, kita tidak akan bisa melihat hal-hal di luar tolak ukur tersebut. Itu tidak sesuai dengan asas-asas Elder Hall. Petik 2 Mendengar ini, hati sesepuh bergetar, terutama sesepuh yang baru saja berbicara. Dia buru-buru berkata, murid terlalu terikat pada prakonsepsi. Terima kasih banyak atas pencerahan Anda. Petik 2 Master Hall menganggup dan sedikit tersenyum. Saya bisa mengerti apa yang Anda pikirkan. Anda semua berharap seseorang dengan karisma seperti Long Chen menjadi komandan yang luar biasa. Tapi bagaimana Anda tahu dia tidak memiliki bakat lain selain menjadi komandan? Mungkin jika dia fokus pada aspek lain, prestasinya akan lebih besar daripada jika dia seorang komandan. Terkadang, niat baik belum tentu mampu membuahkan hasil yang baik. Yang perlu kita lakukan adalah memberi mereka tanah subur agar impian mereka tumbuh dan memberi mereka bantuan yang mereka butuhkan. Tapi kita tidak bisa mencoba mengubahnya. Kita tidak bisa menyesatkan murid kita. Selain itu, Suan Master sendiri sedang memperhatikan Long Chen. Kami tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Pertahankan hati yang mantap. Petik 2 Iya, teriak semua sesepuh. Apakah anak itu telah ditinggalkan sumuh? Tanya kepala balai. Iya, setelah mengirim mereka, dia langsung pergi ke neraka iblis neraka, kata Li Changfeng. Su Mo dan King Suan adalah anak yang baik. Di antara murid-murid berbakat dari generasi sebelumnya, hanya mereka berdua yang bersedia tinggal di Aula Penatua. Hanya membicarakannya membuatku merasa malu. Alih-alih memberi mereka keuntungan apapun, kami dipaksa untuk membuat mereka menang bagi kami, keluh kepala sekolah. Hall Master, jangan khawatir. Menurut pendapat saya, Long Chen juga akan tinggal di Aula Penatua, kata Li Changfeng. Aku tahu, tapi anak kecil itu terlalu tidak bisa diandalkan. Jika dia tidak menimbulkan masalah selama sehari, saya curiga itu adalah penipu. Hall Master tersenyum pahit. Yang lainnya juga tersenyum pahit. Kemampuan Long Chen untuk menimbulkan masalah bisa dinilai sebagai nomor satu di bawah langit. Dia telah memecahkan beberapa catatan penyebab masalah di Suantian Daosek. Namun, kali ini mungkin akan merepotkan Long Chen. Poin pembunuhan dari fraksinya terlalu rendah. Mereka hanya 300 ribu, kata seorang penatua dengan muram. The Elder Hall memandang Long Chen sebagai salah satu dari orang-orang mereka sekarang. Hu Gui San, Ke Xinian, dan Fan Song telah dibeli oleh balai penegakan hukum. Sudah ditakdirkan bagi mereka untuk tidak berada di sisi yang sama dengan Aula Penatua. Adapun Hua Siyu dan Wang Zhen, untuk saat ini, sepertinya mereka tidak berniat memilih sisi untuk saat ini. Mereka hanya ingin berkultivasi, dan mereka masih cuek dengan bujukan orang lain. Pada kenyataannya, Sekte Suantian Dao memiliki beberapa departemen yang menarik murid elit untuk melanjutkan warisan mereka. Bisa disamakan dengan mensponsori. Departemen yang besar akan memberi mereka bantuan yang lebih besar, sementara mereka juga akan bekerja untuk departemennya masing-masing. Adapun Aula Penatua, integritasnya membuatnya buruk. Bergabung dengan Aula Penatua pada dasarnya tidak memiliki manfaat apapun untuk dibicarakan. Jadi bagi Sumo dan Mukingsuan untuk bergabung dengan mereka sudah merupakan pertunjukan dukungan yang luar biasa dari mereka. 300 ribu poin pembunuhan Legiun Naga adalah yang terakhir, sementara tempat pertama sudah melewati 6 juta. Itu adalah rumah binatang surgawi yang dipimpin oleh Hugui San. Hugui San, Han Yun San, dan Wei Changhai melepaskan seni sihir yang mengejutkan. Masing-masing gerakan mereka membunuh gelombang binatang iblis, memungkinkan poin mereka terus melonjak. Tempat kedua adalah Hegemon Hall. Fan Song dan Yan Mocen tak terhentikan saat mereka menyerang ke depan. Aliansi Wanita Surga Huasyu berada di urutan ketiga. Meskipun mereka juga memiliki dua celestial peringkat lima yang telah mencapai ranah penggabungan dengan langit dan bumi, karena mereka khawatir tentang koordinasi vaksi mereka, mereka tidak melepaskan gerakan besar, jadi poin pembunuhan mereka sedikit lebih rendah dari Aula Hegemon. Tempat keempat dan kelima masing-masing adalah gerbang api Kesinyan dan 10 ribu persekutuan serangga Wangsen. Kesinyan telah memanggil Earth Flame Beast yang kuat, Scarlet Blood Flame peringkat 73 di Earth Flame Rankings. Itu telah berubah menjadi harimau besar dan bahkan tidak terlihat seperti terbentuk dari api. Sebaliknya, itu tampak seperti rune berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kakinya menyentuh tanah, api berwarna darah akan meletus dan memusnahkan binatang iblis yang mereka sentuh. Ketika ia membuka mulutnya, ia melepaskan bola api besar yang menghancurkan semua binatang iblis yang disentuhnya. Kekuatan membunuhnya sangat menakutkan. Adapun Wangsen, dia tidak hanya memanggil lautan serangga, tetapi dia juga memanggil ratusan ribu kumbang emas seukuran badak. Kumbang emas itu memiliki penjepit besar, dan kemanapun mereka pergi, penjepit itu akan memusnahkan binatang iblis yang tertangkap dalam genggaman mereka. Selanjutnya, kumbang emas ini ditutupi dengan karapas keras yang memungkinkan mereka untuk sepenuhnya mengabaikan serangan binatang iblis. Ratusan ribu kumbang emas itu seperti kereta perang yang membabat musuh mereka. Namun meski mereka berdua memiliki serangan yang begitu tajam, mereka tidak mampu mengejar golongan lain. Perbedaan jumlah pangkat lima jenius surgawi-surgawi terlihat jelas. Terkadang, angka di permukaan saja tidak cukup. Ada angka yang lebih halus. Meskipun Divine Beast Mansion adalah yang pertama saat ini, jumlah korban mereka lebih dari 300, yang juga nomor satu. Adapun Legion Dragon Blood Longchen, mereka telah mempertahankan jumlah korban nol sepanjang waktu ini. Sekte Suantian Dao meminta murid-muridnya membentuk vaksi-vaksi untuk mengasah kemampuan kepemimpinan mereka. Menjadi picik dan hanya mencari keuntungan instan tanpa peduli tentang kematian bawahannya juga bukan kualitas seorang komandan. Master Hall menggelengkan kepalanya. Selain Dragon Blood Legion, korban telah muncul di lima vaksi lainnya. The Divine Beast Mansion memiliki korban terbesar karena tiga ahli puncak mereka telah dibebankan ke garis depan untuk membunuh binatang iblis, sementara orang-orang di belakang mereka tidak dapat mengikutinya. Mereka tidak memperhatikan murid-murid yang tertinggal itu, yang menyebabkan korban jiwa. Saat mereka terus maju lebih jauh, korban bertambah. Masih ada waktu yang berharga untuk tongkat dupa. Dragon Blood Legion masih hanya 800 ribu poin. Itu 8 juta dari guild 10 ribu serangga. Sepertinya tidak ada ketegangan tentang peringkat mereka, kata seorang penatua. Tapi itu masuk akal. Bagaimanapun, Dragon Blood Legion merekrut begitu banyak pendatang baru yang lemah, menyebabkan kekuatan tempur rata-rata mereka anjlok. Untuk mempertahankan nol korban sudah terpuji, kata sesepuh lainnya. Dia merasa keputusan Long Chen sangat bijaksana. Orang-orang ini membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Daripada melemparkan mereka ke dalam pertempuran untuk habis-habisan, perlahan-lahan mengendalikan mereka lebih baik. Selanjutnya, bahkan jika mereka habis-habisan, mereka harus mempertimbangkan kekuatan mereka. Dengan itu, mereka tidak akan bisa bersaing dengan yang lain, jadi ketika mereka memikirkannya, ini adalah pilihan terbaik bagi mereka. Hem, Legion Darah Naga sedang mengubah formasi. Apakah mereka akan menyerang? Ekspresi sesepuh tiba-tiba berubah. Bab 1059. Bintang Terbang 8. Mengikuti teriakan Guoran, Dragon Blood Legion langsung mengganti formasi, membentuk formasi 8 sisi yang mirip dengan Suriken. Itu benar-benar berbeda dari awal. Setelah 4 jam mengebor, semua murid dapat mengambil tempat secara akurat dan cepat. Tidak ada lagi kesalahan. Bos, kamu harus sedikit menyemangati mereka, kata Guoran. Tidak bisakah kamu melakukannya? Longchen mengerutkan kening. Tidak, dalam hal meningkatkan moral, kaulah yang profesional, kata Guoran. Baik, Longchen menarik nafas dalam-dalam dan dengan jelas berteriak, Saudaraku, pemanasan sudah berakhir. Sekarang saatnya untuk menunjukkan keremajaan dan darah panas Anda. Pergilah sekuat tenaga, biarkan bumi menjadi saksi keberanian Anda, biarkan langit merasakan tekat Anda, biarkan dunia bergetar karena keberadaan Anda. Biarkan para idiot yang meremehkan Anda melihat apa pertempuran yang sebenarnya. Saudaraku, angkat senjatamu. Gunakan binatang iblis di depan Anda sebagai batu loncatan Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, kami maju tanpa mundur. Nama dari Dragon Blood Legion akan bergema di setiap sudut Central Plains. Saudaraku, bunuh. Petik 2. Suara Longchen bergema di udara, suaranya semakin keras dan keras. Menjelang akhir, itu menyebabkan langit dan bumi bergemuruh, dan itu seperti ombak yang menerjang. Betapa mengharukan, bahkan aku merasa darahku memanas. Para sesepuh di Aula Penatua tanpa sadar merasakan ledakan kegembiraan. Suara Longchen membuat mereka teringat ketika mereka masih muda, ketika mereka bertempur di medan perang. Membunuh. Prajurit Dragon Blood Legion meraung, mata mereka merah. Bintang terbang 8 titik, pembantaian badai. Mengikuti teriakan Gu Oran, formasi mulai berputar, semakin cepat. Formasinya seperti 8 bila berputar yang membantai setiap binatang iblis yang mereka temui. Sekarang pentingnya inti formasi terungkap. Berdiri di tengah formasi, Gu yang maju dengan kecepatan tetap, mengatur ritme seluruh formasi. Sebuah suriken besar dengan cepat maju melalui medan perang dengan kekuatan membunuh yang menakutkan. Wan Er, formasi sudah selesai. Lanjutkan pembantaianmu, kata Longchen. Tang Wan Er dengan senang hati memanggil bila anginnya, yang memenuhi langit, dan dia bergegas maju. Dia tidak perlu melakukan apapun secara pribadi, hanya bila angin yang mengelilinginya yang bisa menghancurkan binatang iblis di sekitarnya. Di belakangnya adalah Huo Long Longchen, dan di belakang Huo Long adalah Legiun Darah Naga. Tang Wan Er bergegas pergi, membentuk jalan lurus selebar puluhan meter. Kemudian Huo Long datang dan memperlebar jalan setapak itu hingga beberapa ratus meter. Ketika Legiun Darah Naga lewat, jalan itu terpaksa diperlebar sekali lagi. Jika seseorang dapat mengamati mereka dari langit, mereka akan melihat bahwa jalan mereka benar-benar lurus. Efisiensi mereka menakutkan. Longchen itu benar-benar tahu cara bermain. Bagaimana menurutnya cara yang aneh untuk terus maju? Para sesepuh terkejut. Metode ini adalah cara paling efektif dan hemat energi untuk maju. Setiap kekuatan tempur digunakan dengan sempurna tanpa sedikitpun pemborosan. Poin pembunuhan Dragon Blood Legion melompat dengan gila-gilaan. Aku ingin tahu apakah Longchen bisa mengejar 10 ribu serangga. Sekarang itu sangat sulit untuk dikatakan. Jika mereka bisa mempertahankan kecepatan ini, ada kemungkinan terjadi pembalikan. Tapi binatang iblis di depan mereka jauh lebih kuat. Petik 2 Saat para tetua menebak tentang hasilnya, legion darah naga telah maju ratusan mil dari titik awal mereka. Mereka telah tiba di inti medan perang, dan binatang iblis di sini jauh lebih kuat. Tapi nilainya juga lebih besar. The Wind's Fury, Exploding Bloodness. Blood Key Tang Wan Air tiba-tiba meletus saat dia mengaktifkan darah rohnya. Bila angin di sekelilingnya menjadi merah tua. Meskipun binatang iblis ini lebih kuat dari yang ada di tepi medan perang, membuat kekuatan pertahanan mereka sangat hebat. Sekarang Tang Wan Air telah mengaktifkan darah rohnya, dia masih membunuh mereka secara instan. Sungguh energi yang murni, dan kendali yang tepat. Para sesepuh meledak memuji. Mengikuti Tang Wan Air, Huo Long meraung dan melepaskan kekuatannya. Rune api meletus darinya, membakar binatang iblis apapun menjadi ketiadaan. Alasan utama hal ini dimungkinkan adalah karena Tang Wan Air berada di depan membuka jalan setapak, mengurangi tekanannya secara drastis. Prajurit legion darah naga tidak membutuhkan pengingat. Mereka semua meraung dan melepaskan kekuatan penuh mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah mencapai inti medan perang. Fraksi lain juga hadir, menerobos wilayah ini. Legion Dragon Blood akhirnya mencapai medan permainan yang sama dan bersaing melawan mereka. Orang-orang ini semua telah meremehkan mereka sebelumnya, tetapi sekarang formasi mereka mampu membunuh binatang iblis bahkan lebih cepat daripada para jenius surgawi yang mereka kagumi, mengejutkan mereka. Itu membuat para prajurit Dragon Mark lebih bangga dan galak. Serangan mereka semakin ganas. Mereka seperti sekawanan harimau dan serigala. Kemanapun mereka pergi, binatang iblis dibantai. Efisiensi semacam ini mengejutkan Faksi lain. Huff, bahkan setelah melahap dua api bumi milikku, itu tetaplah sampah. Kessinyan mencibir pada Huo Long. Dia melihat naga api Long Chen masih belum terlalu kuat bahkan setelah melahap dua api buminya. Pada kekuatannya saat ini, itu pasti tidak akan masuk ke 90 teratas peringkat api bumi. Tapi dengan Tang Wan R membuka jalan di depan, Huo Long melebarkannya di belakangnya, dan Dragon Blood Legion melakukan pembantaian besar-besaran, taktik pertempuran mereka sangat halus. Itu aman, cepat, dan tidak menyakitkan, membuat orang lain iri. Saat Tang Wan R memimpin mereka melewati binatang iblis, poin mereka meningkat pesat. Efisiensi mereka sangat tinggi. Mereka hanya malu untuk melampaui 10 ribu persekutuan serangga. Para sesepuh semua menonton dengan antisipasi. Waktu hampir habis, sekitar 20 napas tersisa. Sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa melakukannya. Tapi apa yang Long Chen lakukan? Dia tidak melakukan apapun. Jika dia mulai bertarung lebih awal, dia pasti akan menyusul persekutuan 10 ribu serangga. Para sesepuh tidak bisa mengerti mengapa Long Chen hanya berdiri di udara, menonton. Jika pada awalnya hanya untuk menjaga Dragon Blood Legion, itu bukanlah kesalahan. Namun, fraksinya sudah berada di jalur yang benar, namun dia tetap tidak melakukan apapun. Tidak mungkin dia terlalu malas untuk bertanding karena menurutnya tidak ada peluang, bukan. Lagipula, mereka tidak bisa melihat poin di medan perang, tebak seorang tetua. Sepertinya tidak seperti itu. Mengapa tatapannya terlihat sedikit nakal saat ini? Dia tidak bisa memikirkan beberapa rencana jahat, kan? Li Chang Feng paling sering berhubungan dengan Long Chen, dan dia memiliki pemahaman terbesar tentang dia. Meskipun dia tidak berhasil memahami apa yang dipikirkan Long Chen, dia merasa Long Chen pasti merencanakan sesuatu. Masih ada 10 napas lagi. Perbedaan kill point hanya 200 ribu. Petik 2. 5 napas. Perbedaannya hanya 80 ribu. Petik 2. 3 napas. Perbedaannya apa yang Kexi Nyan lakukan? Para sesepuh tiba-tiba menjadi marah. Saat pihak Long Chen bertempur, vaksi mereka baru saja tiba tepat di samping vaksi Kexi Nyan. Pada saat ini, api bumi Kexi Nyan tiba-tiba menyerang naga api Long Chen, menyebabkan keributan. Bintang terbang 8 titik, langit dan bumi terbalik. Long Chen tiba-tiba berteriak, dan Dragon Blood Legion langsung bergerak. Bagian belakang formasi menjadi depan, dan mereka dengan cepat melesat ke belakang. Adapun Tang Wan R, dia berhenti membunuh binatang iblis dan terbang kembali. Perubahan mendadak ini membuat mereka semua tidak siap. Ini sudah berlebihan. Tidak heran Long Chen ingin membunuhnya. Raung salah satu sesepuh. Ekspresi sesepuh lainnya semuanya jelek. Ujian terakhir adalah survival of the fittest, dan itu adalah memilih elit untuk sekte dalam. Menggunakan cara apapun yang diperlukan tidak selalu berlebihan. Tapi kali ini berbeda. Ini jelas curang. Namun, Ke Sinyan memiliki alasan bahwa api buminya telah diprovokasi oleh naga api Long Chen dan meletus di luar kendalinya. Ini adalah alasan yang tidak masuk akal, tapi tidak ada cara untuk membantahnya. Api bumi adalah musuh alami, dan ketika api bumi diprovokasi, itu benar-benar mungkin tidak mendengarkan kata-kata tuannya. Harimau berwarna darah itu meraung dan tiba-tiba menyala, menyelimuti naga api dengan cahaya berdarah. Meski naga api itu meronta, tubuhnya mulai menyusut. Benar-benar layak berada di peringkat 73 di Earth Flame Rankings. Ia tahu bagaimana menggunakan energi intinya untuk menekan lawannya. He he, kalau kamu makan apa milikku, cepat atau lambat aku akan membuatmu memuntahkannya, ejek Ke Sinyan sambil memperhatikan. Dia senang, merasa harus berterima kasih pada Long Chen. Jika Long Chen tidak melahap dua api buminya, dia tidak akan mendapatkan api darah Scarlet yang lebih kuat ini. Karena persaingan antara Balai Penegakan Hukum dan Balai Penatua, dia digunakan sebagai alat, jadi tentu saja mereka harus membujuknya dengan benar. Balai Penegakan Hukum memperlakukannya dengan baik, menghabiskan 3 juta poin untuk memberinya api darah merah. Meskipun mereka mengatakan mereka hanya meminjamkan poin padanya, itu bohong demi penampilan. Itu membuat Hugui San dan Fansong sangat cemburu, memperkuat keputusan mereka untuk mengikuti Balai Penegakan Hukum. Mereka memiliki begitu banyak uang sehingga mereka sangat dermawan. Kamu keparat, Ke Sinyan, Anda benar-benar mendekati kematian. Raung Guoran, ini benar-benar tak tertahankan. Naga api akan dimangsa oleh Blue Tiger, dan saat ini, masih ada dua nafas sampai kompetisi selesai. Maaf, api bumi saya tidak mendengarkan perintah saya. Ke Sinyan tertawa dengan ekspresi senang. Akulah yang seharusnya meminta maaf. Long Chen tersenyum sedikit. Ledakan. Tiba-tiba, api tak berujung meletus, menelan langit. Bab 1060 banding 1060. Dengan ledakan yang mengguncang surga, api yang menakutkan meledak. Ruang terus bergetar saat rune api yang tak terhitung jumlahnya melesat bola balik di udara. Rasanya seperti matahari telah meledak. Pemandangan apokaliptik itu mengejutkan semua orang. Untungnya, kedua makhluk api itu bertarung di udara, dan dampaknya terhadap mereka yang ada di tanah tidak terlalu kuat. Jika mereka bertempur di darat, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan mati karena ledakan itu. Apa, apa yang terjadi? Ke Sinyan mengeluarkan raungan yang menyayat hati dan memuntahkan seteguk darah. Api darah merah adalah makhluk rohnya. Itu terhubung dengannya, dan ketika itu meledak, dia menerima serangan balik yang kuat. Dia merasa seperti jiwanya terkoyak. Ke Sinyan telah memperlakukan api bumi yang kuat ini dengan sangat penting. Dia telah mengorbankan banyak kekuatan spiritual dan upaya untuk menempatkan tanda budak di atasnya. Tapi sekarang tiba-tiba meledak. Di dalam rune api yang tak terhitung jumlahnya di udara, tiga naga api besar tiba-tiba muncul, melahap rune api berwarna darah. Itu adalah esensi Scarlet Blood Flame. Longchen, aku akan membunuhmu. Mata Ke Sinyan hampir terlepas dari rongganya, dan dia mengatupkan giginya begitu keras hingga berderit. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi, dia tahu dia telah direncanakan oleh Longchen. Tiga naga api melahap semua rune api di udara hanya dalam sekejap mata. Tiba-tiba, gelang semua orang bergetar dan mereka menghilang dari medan perang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sekali lagi berada di alun-alun Suantian Dao Sekte. Longchen, serahkan hidupmu. Ke Sinyan menyerang Longchen seperti orang gila. Akibatnya, dia dikirim terbang dengan tamparan di wajahnya. Sementara Ke Sinyan di udara, Longchen tiba-tiba menjambak rambutnya dan mendorong wajahnya ke lutut. Bang! Longchen berulang kali membenturkan lututnya ke hidung Ke Sinyan. Tiba-tiba, dengan suara robekan, Ke Sinyan membalas, sebagian besar kulit kepalanya tetap berada di tangan Longchen. Astaga, bukankah ini persis seperti yang terjadi terakhir kali? Semua murid memandangi Ke Sinyan yang menyedihkan, tidak bisa berkata-kata. Mereka ingat dengan jelas bagaimana dua bulan yang lalu, di alun-alun ini, Longchen telah menamparkan Ke Sinyan, membanting kepalanya ke lutut beberapa kali, dan kemudian merobek sebagian besar kulit kepalanya. Ke Sinyan mengalami kebotakan sebagian selama setengah bulan. Energi obat telah membantunya menumbuhkan kembali rambutnya. Panjangnya satu kaki. Tapi sekarang sepertinya dia sengaja menumbuhkannya untuk membiarkan Longchen meraihnya lagi. Sekarang adegan mengejutkan yang sama terjadi di depan mereka lagi. Longchen, aku pasti akan membunuhmu. Raung Ke Sinyan, matanya merah padam. Dia tampak seperti sudah gila. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Untuk apa kamu berteriak begitu keras? Jangan terlalu picik. Itu hanya satu api bumi, tiga juta poin yang tidak signifikan. Bagi balai penegakan hukum yang kaya dan murah hati, itu setetes air di lautan. Tenang, dan jangan khawatir. Saya jamin balai penegakan hukum akan memberi Anda api bumi lagi. Anda adalah mitra yang mereka beli, dan mereka berinvestasi begitu banyak pada Anda. Mereka tidak merasakan sakit apapun atas berapa banyak yang mereka investasikan, jadi mengapa Anda harus merasa sakit? Longchen memberi Ke Sinyan beberapa nasihat yang bermaksud baik. Kenyataannya, Longchen telah merencanakan langkah ini sejak lama. Kembali ketika dia bertemu Ke Sinyan di Pulau Permata Harta Karun, dia merasakan api bumi yang kuat di tubuhnya. Dia hanya tidak tahu apa itu sebenarnya. Ketika dia sedang beristirahat, dia merenungkan bagaimana menipu Ke Sinyan sekali lagi. Dia telah memikirkan semacam pil kuno es sejati. Itu adalah pil serangan, bukan untuk dikonsumsi. Itu bisa dianggap sebagai pil pertahanan bagi alkemis dan memiliki efek es yang meledak. Pil jenis ini adalah bagian dari cabang alkimia yang sangat terabaikan. Itu tidak memiliki banyak kegunaan. Meskipun itu adalah pil obat tingkat ke-7, kekuatannya tidak cukup untuk mengancam para ahli ekspansi laut. Paling-paling, itu akan bisa membunuh ahli siantian, dan itu akan berada dalam situasi di mana mereka tertangkap basah. Pil semacam itu sama sekali tidak berguna. Mereka yang bisa memperbaiki pil obat tingkat ke-7 setidaknya berada di CX Pension. Hanya orang-orang yang kepalanya telah berubah menjadi bubur yang akan dengan pahit menyempurnakan pil kuno es sejati untuk membunuh pemula siantian. Tetapi di tangan Longchen, pil ini berhasil langsung menangani api bumi yang menakutkan dari Kexinyan. Naga api yang telah terbang dan bertarung selama ini tidak lebih dari salah satu tubuh huo long yang terbelah. Itu adalah umpan untuk Kexinyan. Jika Kexinyan tidak menyerang, Longchen benar-benar tidak akan punya cara untuk menanganinya. Tapi orang idiot seperti Kexinyan mudah dipancing. Longchen pertama kali menyegel pil kuno es sejati di beberapa bahan khusus dan menyembunyikannya di dalam mulut tubuh huo long yang terbelah. Sebelum huo long menggigit lapisan luarnya, itu tidak akan meledak. Ketika tubuh yang terbelah diserang oleh api bumi Kexinyan, Longchen memiliki naga api yang bertindak seolah-olah sedang berjuang sebelum dimakan. Begitu berada di dalam perut Earthflame, itu mengaktifkan pil. Akibatnya, tubuh yang terbelah dan harimau api itu meledak. Baik huo long dan harimau api terbentuk dari api yang paling murni. Meskipun mereka mungkin tidak takut es menyerang mereka dari luar, jika es yang begitu kuat meledak di dalam tubuh mereka, itu seperti menuangkan semangkuk air ke dalam minyak mendidih. Dan kemudian, tidak ada waktu itu. Huo long hanya kehilangan satu dari tubuhnya yang terbelah, dan dengan cepat dapat memadatkan yang baru. Pada dasarnya tidak ada kerusakan. Tubuh yang terbelah untuk esensi Earthflame yang lebih kuat. Itu 10.000 kali lipatnya. Longchen merasa seperti bunga akan mekar di dalam hatinya. Dia pada dasarnya telah memperoleh 3 juta poin, dan dia merasa sangat segar. Faktanya, dia berpikir bahwa dia seharusnya tidak membunuh Kesinyan. Dia adalah ayam yang menghasilkan telur emas. Setelah melahap begitu banyak esensi api bumi, huo long melakukan yang terbaik untuk menyimpan semuanya di dalam ruang kekacauan utama. Rasanya seperti akan meledak dari seberapa penuhnya itu. Longchen buru-buru membantu dengan beberapa kekuatan spiritual untuk menekan energi mengamuk. Rengsek, jika aku tidak membalas permusuhan ini, aku, Kesinyan, akan bersumpah aku bukan manusia. Raung Kesinyan, mengepalkan tinjunya. Kamu hanyalah seekor anjing dari balai penegakan hukum yang tahu bagaimana mengucapkan kata-kata manusia. Izinkan saya mengatakannya lagi, jika Anda ingin bertarung, mari bertarung. Terakhir kali, saya adalah orang yang menantang Anda untuk pertempuran hidup dan mati. Kali ini, jika kamu benar-benar punya nyali, kamu bisa menantangku juga. Aku, Longchen, pasti akan menerimanya, kata Longchen. Permusuhan di udara seperti bubuk mesiu. Bagaimana Kesinyan berani menantang Longchen sekarang? Dia tidak memiliki api bumi dan seperti harimau ompong. Menantang Longchen hanya akan mendekati kematian. Longchen, jangan pergi terlalu jauh. Bagaimana kalau saya menilai seberapa kuat Anda? Saat ini, Fansong berjalan mendekat. Tubuhnya yang seperti menara melepaskan Blutki yang begitu kuat sehingga rasanya seperti dia akan meledak. Hati semua orang bergetar. Fansong adalah orang yang kejam, tirani, dan berkuasa. Tidak ada yang berani melawannya. Fansong berbeda dengan Kesinyan. Dia adalah petarung Brute Force yang pada dasarnya tidak memiliki kelemahan. Tidak akan ada sedikitpun teknik dalam pertarungan melawannya. Jika ini pertarungan hidup dan mati, aku akan menyambutmu kapan saja. Jika ini permainan untuk anak-anak, saya tidak punya waktu untuk omong kosong seperti itu. Mereka yang akrab dengan saya tahu bahwa spesialisasi saya bukanlah bertarung. Itu membunuh. Longchen menatap dingin Fansong. Fansong sangat kuat, kemungkinan besar bahkan lebih kuat dari Kesinyan. Tapi Longchen tidak merasa takut padanya. Dia hanya tidak menyukai pertempuran yang tidak masuk akal. Karena mereka telah memilih untuk menjadi musuh bersamanya, maka mereka seharusnya tidak menyalahkannya karena kejam. Longchen sudah membuat tekadnya. Jika Fansong menantangnya untuk pertarungan hidup dan mati, dia pasti akan berusaha keras untuk membunuhnya. Kebetulan dia membutuhkan peringkat lima buah dao surgawi. Saat Longchen ingin membunuh Fansong, Fansong menyipitkan matanya. Dia merasakan keinginan Longchen untuk membunuhnya. Mendengus, dia mengangkat lencana statusnya dan baru saja akan meneteskan darah ke atasnya. Semuanya, saatnya mengumumkan hasil kompetisi pertama. Petik 2 Li Changfeng tiba-tiba muncul di alun-alun, membuatnya jadi Fansong hanya bisa menyingkirkan lencana. Dia memelototi Longchen sebelum kembali ke fraksinya. Semua orang kembali ke fraksi mereka dan berdiri dengan benar, menatap Li Changfeng. Mereka semua ingin tahu hasilnya. Siapa yang mengambil tempat pertama? Tempat pertama adalah Divine Beast Mansion dengan 29.370.000 kill point. Tempat kedua adalah Hegemon Hall dengan 25.260.000 poin pembunuhan. Tempat ketiga adalah Aliansi Wanita Surga dengan 22.000.000 poin pembunuhan. Tempat keempat adalah Flame Gate dengan 16.070.000 poin pembunuhan. Tempat kelima adalah 10.000 serangga guild dengan 15.990.000 kill point. Petik 2 Mendengar nomor terakhir itu, murid 10.000 serangga guild tidak bisa membantu tetapi merasa itu menyesal. Mereka baru saja 80.000 poin dari naik peringkat. Maka mereka akan mendapat ganjaran dua kali lipat. Tempat terakhir adalah Dragon Blood Legion di 15.980.000 kill point, kata Li Changfeng. Semua orang menghela napas dingin. Meskipun Legion Darah Naga telah mengambil tempat terakhir, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Harus diketahui bahwa mereka menghabiskan 4 jam pertama mengebor formasi mereka. Baru setelah itu mereka benar-benar keluar untuk mendapatkan poin pembunuhan. Dan dalam waktu singkat itu, mereka hampir menyusul persekutuan 10.000 serangga. Itu terlalu mengejutkan. Dan ini adalah sekelompok murid terlemah yang dikenal sebagai faksi terlemah. Persekutuan 10.000 serangga saya berhutang budi padamu. Petik 2 Apa yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa Wang Zhen yang selalu diam itu benar-benar akan membuka mulutnya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Awalnya, orang-orang tercengang. Tapi mereka dengan cepat mengerti maksudnya. Dari awal kompetisi hingga akhir, Long Chen tidak melakukan apapun. Adapun bagaimana dia menipu Kesinyan, itu tidak dihitung, karena itu tidak sebanding dengan poin pembunuhan. Jadi itu setara dengan Long Chen yang memberikan hadiah kepada 10.000 serangga. Jangan terlalu sopan. Untuk kompetisi ini, kami hanya menguji airnya. Kami tidak mendapatkan kurang dari Anda, jadi tidak perlu bantuan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Wang Zhen mengangguk. Jika Anda butuh sesuatu, kirimkan saya pesan. Petik 2 Itu mengejutkan semua orang. Tampaknya Wang Zhen pada dasarnya membentuk aliansi dengan Long Chen. Ini terlalu mendadak. Bahkan Long Chen tercengang. Dia tidak menyangka Wang Zhen yang biasanya pendiam akan mengatakan hal seperti itu. Dia tersenyum untuk mengungkapkan penerimaannya. Baiklah, semua orang bisa berpencar. Hadiahnya akan dibagikan nanti, kata Li Changfeng sebelum menghilang dari pandangan semua orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!